Jalan menuju kota perak dipenuhi orang dan kerumunan orang, hampir seluruhnya mengelilingi lingkaran Qin. Situasi ini membuat Qin Fan sakit kepala. Dia ingin menghentikan orang-orang ini untuk terus datang, tetapi dia khawatir orang-orang biasa ini tidak akan mampu menanggungnya dan tidak berani menggunakan terlalu banyak tekanan. Pada saat ini, ketika dia mendengar undangan dari Li Huo dan Qin, Qin Fan sedikit ragu-ragu, dan kemudian dia meledak dengan momentum yang sedikit lebih kuat dan mendorong kerumunan menjauh. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Kemampuan Qin Fan terbatas tetapi dia tidak dapat membantumu. Lalu dia berkata di mulutnya sambil melompat langsung menuju kereta darah naga emas yang mewah. Ramuannya memang dapat membantu beberapa orang meningkatkan seni bela diri mereka, tetapi ada ribuan orang yang hadir, tetapi tidak peduli berapa banyak ramuan yang dia miliki, itu tidak cukup. Dan begitu ini terjadi, dia pasti akan mendapat masalah di masa depan. Oleh karena itu, dia tidak boleh membantu orang lain meningkatkan seni bela diri mereka di depan umum, jika tidak, terlalu banyak orang akan menaruh harapan padanya, yang akan merugikan mereka. Bagaimanapun, seni bela diri terutama bergantung pada usaha sendiri. Hei, karena Raja Alkimia dengan baik hati mengundangku, kenapa aku tidak menolak menerimanya? Hanya saja Raja Alkimia seharusnya tidak membenciku karena ceroboh memasuki tempat kejadian. Setelah masuk ke dalam kereta darah naga emas, dia menginjak tanah dengan ringan dan terbang. Kemudian ia melangkah langsung ke atas kuda darah naga emas yang ada di udara, dan dengan sengaja menginjak kepala mempelai pria yang baru saja mengucapkan kata-kata arogan. Namun, ekspresi mempelai pria hanya berubah kali ini, namun ia tidak berani bersenandung lagi. Dia juga tahu siapa orang suci aneh yang selalu berubah ini. Memikirkan apa yang baru saja dia katakan, dia tidak bisa menahan keringat untuk dirinya sendiri. Orang tua yang ceroboh ini bukanlah orang biasa. Bahkan tuannya sendiri pun harus memperlakukannya dengan sopan, apalagi dia. Jadi setelah diinjak, dia diam-diam menghela nafas lega, yang berarti monster suci yang selalu berubah ini tidak akan mempedulikannya lagi. Kereta darah naga emas ini benar-benar mewah. Begitu Qin Fan memasuki kereta, dia diam-diam terkejut. Dia awalnya merasa mewah ketika dia duduk di kereta darah naga keluarga Dali Hong, rasanya sangat mewah. Di kompartemen kereta darah naga emas, ada lantai indah yang dilapisi dengan batu giyok putih, dan ada jejak energi spiritual yang merembes keluar darinya kayu kuno anggun yang sekilas terlihat dibuat oleh Sang Master. Tak perlu disebutkan kursi, meja, dan segala macam pencahayaan yang sangat mewah dan indah, bahkan ada beberapa tanaman pot yang harum di sampingnya bunga dan pohon berharga dengan nilai ramuan ditanam di atasnya. Singkatnya, kereta darah naga emas ini seperti sebuah kastil. Kekayaan dan status Raja Li Huo dan ini terlihat jelas. Kekayaan seperti ini tidak seperti orang biasa yang memiliki banyak dolar emas, melainkan memiliki barang-barang yang tidak dapat dibeli meski dengan banyak dolar emas. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit barang di gerbong ini yang kurang berharga dibandingkan sembilan kuda darah naga emas di luar. Hal-hal ini harus diberikan oleh mereka yang meminta alkimia. Tampaknya menjadi alkemis terkenal di benua Utian memang memiliki banyak manfaat. Melihat ini, Kin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru lagi. Faktanya, kali ini dia datang ke konferensi alkimia. Di satu sisi, dia ingin bertemu dengan master alkimia lainnya. Di sisi lain, dia juga ingin menunjukkan kahlian alkimianya kepada dunia, berharap bisa menggunakan ini untuk mengenalnya dan menangkan beberapa master alkimia sejati. Penunjukkan lima tahun dengan keluarga Kin di Kiguk-Guk akan segera dimulai, dan dia perlu membuat beberapa persiapan. Apalagi setelah bertemu dengan Saint Kiyubaihai yang kejam, dia tahu lebih banyak tentang manfaat menjadi seorang alkemis terkenal, bahkan mampu mendorong orang kuat lainnya untuk membasmi orang. Setelah melihat secara kasar lingkungan gerbong kereta darah naga emas, mata Kin Fan secara alami tertuju pada lelaki tua berjubah emas yang duduk bersila di dalam gerbong. Lelaki tua berjubah emas ini memiliki janggut sepanjang 3 inci, namun seputih dan tanpa cacat seperti rambutnya, namun wajahnya sangat berwarna, kemerahan dan penuh vitalitas, yang benar-benar bisa disebut rambut bangau dan wajah merah. Matanya dalam dan penuh kebijaksanaan, dan penampilannya secara keseluruhan bisa dikatakan seperti peri, yang membuat orang sangat menyukainya. Apakah kamu putra keajaiban? Memang benar menjadi terkenal lebih buruk daripada bertemu dengannya. Kamu memang pantas mendapatkannya. Setelah melihat Kin Fan masuk, Li Huo dan Raja Zuge Ling memandangnya dengan penuh minat dan berkata dengan ringan. Kin Fan telah bertemu dengan Yang Mulia Raja Li Huo dan. Kin Fan mengangguk ringan dan berkata, He he, konon kereta darah naga emas Raja Li Huo dan lebih baik dari istana. Saat aku melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Begitu lelaki tua kecil itu masuk, dia merasa percaya diri dan malu. Saat itu, ragam monster suci juga telah melonjak. Masuklah, katanya dengan senyuman tidak murni begitu dia masuk. Kalian berdua, silakan duduk. Li Huo dan King hanya tersenyum tipis dan kemudian memberi isyarat kepada Kin Fan dan Bae Bian Weisheng untuk duduk. Dia terlihat sangat anggun dan sempurna, tidak seperti kereta darah naga emas miliknya. Tentu saja, ini mungkin juga menjadi alasan mengapa kedua orang ini patut mendapat perhatian. Segera, pintu kereta darah naga emas yang terbuka juga perlahan ditutup pada saat ini, sepenuhnya mengisolasi kerumunan di luar. Kereta darah naga emas dimulai lagi dan melaju menuju kota perak orang namun sulit untuk mendekat, namun teriakan putra ajaib sepertinya tidak berhenti. Hanya ada tiga orang yang duduk berhadapan di dalam gerbong. Silakan minum teh. Li Huo dan Raja Zuge Ling berkata lagi, dan dengan lembut mengulurkan tangannya. Dua cangkir teh yang awalnya agak dingin perlahan-lahan mulai berasap, dan aroma teh memenuhi seluruh gerbong lagi udara, membuat orang merasa segar. Cek, cek, kamu layak menjadi Raja Pil Li Huo. Li Huo yang begitu pintar dan tidak terlihat, dan pengatur suhu yang sangat tepat. Aku tidak menyangka kali ini Raja Pil Li Huo akan datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Sepertinya bahwa tidak ada kandidat kedua untuk kejuaraan kali ini. Mengambil cangkir teh mahal di atas meja dengan satu tangan, Variety Sein memujinya berulang kali. Li Huo yang tidak terlihat ini sangat ajaib. Kin Fan tidak bisa menahan matanya berbinar ketika melihatnya. Setelah mendengar bahwa Li Huo Martial Sein juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia, dia tahu bahwa dia memiliki lawan yang kuat jika dia ingin memenangkan kejuaraan. Orang suci yang aneh itu bercanda. Ada orang-orang berbakat di setiap generasi. Kali ini, saya di sini terutama untuk melihat apakah ada jenius alkimia baru di generasi baru. Saya bertanya-tanya mengapa kalian berdua datang ke Silver City kali ini. Jika itu adalah untuk tolong beri aku bantuan. Raja Li Huo menyesap tehnya dan melanjutkan berbicara dengan tenang. Li Huo dan King selalu sulit ditemukan. Saya tidak menyangka hari ini dia akan mengambil inisiatif untuk membantu kami menyempurnakan ramuan. Ini jarang terjadi. Tapi lelaki tua kecil itu tidak memiliki ramuan untuk disuling. Kali ini dia datang ke Silver City murni karena hanya ikut bersenang-senang. Mendengar ini, Variety Monster tersenyum dan melakukan tos, lalu menoleh ke Kin Fan dan berkata, Hei, kamu tidak ingin melewatkan putra ajaib. Pada saat ini, Kin Fan merasa sedikit lucu di dalam hatinya. Kekuatan jiwa dan enam inderanya saat ini sangat kuat, dan samar-samar dia bisa mengetahui bahwa pembohong tua adalah Variety Saint, dan sebenarnya dia mungkin seorang alkemis di visi. Adapun dia, sebenarnya, aku juga di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia kali ini. Melihat mata kedua orang itu tertuju padanya, dia menyentuh hidungnya dan berkata dengan sedikit malu. Kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Hanya alkemis yang dapat berpartisipasi dalam konferensi alkimia ini. Raja Lihuodan, yang tenang setelah kedua orang itu memasuki kereta darah naga emas, akhirnya mengubah wajahnya sedikit kali ini jarang setuju untuk membantu orang lain membuat ramuan dengan begitu proaktif, tetapi tanpa diduga dia berakhir dalam situasi yang memalukan ini. Lalu dia bertanya pada Qin Fan dengan suara rendah. Yah, Qin Fan juga bisa dianggap sebagai seorang alkemis. Qin Fan menganggup dan berkata, Putra keajaiban atau seorang alkemis? Apakah kamu yakin kamu adalah seorang alkemis dan bukan seorang alkemis? Raja Lihuodan mau tidak mau terharu ketika dia mendengar pengakuan Qin Fan. Seorang Marsial Sein berusia 20-an sudah mengejutkan, dan sekarang dia masih seorang alkemis. Guru, sungguh sulit dipercaya. Saya bisa memperbaiki ramuan. Qin Fan tidak punya pilihan selain menjawab lagi, tanpa kesombongan, tetapi dengan keyakinannya yang lemah. Cek, cek, nama keajaiban memang pantas diterima. Dia baru berusia awal 20-an, dan dia adalah seorang suci bela diri dan seorang alkemis. Kehidupan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Dengan senyuman aneh saat ini, tapi sepertinya dia tahu itu akan terjadi. Senior Strain Sein, saya punya banyak pertanyaan untuk Anda. Saya ingin tahu apakah akan nyaman bagi Anda untuk duduk bersama saya di kota dan mengadakan pertemuan yang menyenangkan. Mendengar pembohong tua berbicara lagi, Qin Fan berbalik kepalanya. Melihat berbagai orang suci yang aneh, katanya. Ahem, sebenarnya ini bukan masalah besar. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Setelah mendengar pertanyaan Qin Fan, tibalah gilirannya dari variati Sein menunjukkan ekspresi sedikit malu dan berkata, seolah untuk sementara aku tidak ingin menjelaskannya. Tuan, kita telah sampai di tempat konferensi alkimia ini. Apakah kita perlu berhenti? Pada saat ini, suara pengantin pria yang mengemudikan kereta darah naga emas datang dari depan dan bertanya. Apakah kamu di tempat tersebut? Maka kamu harus turun dan mendaftar terlebih dahulu. Tolong hentikan mobilnya. Mendengar ini, Qin Fan berteriak keras. Dia menghitung bahwa itu sudah sangat dekat dengan dimulainya konferensi alkimia. Jika kamu tidak mendaftar, dia akan terlambat. Kalau begitu berhenti, setelah melirik ke arah Qin Fan, Raja Pil Li Huo melambaikan tangannya dan berkata, diperlukan verifikasi di kantor pendaftaran, dan hasilnya akan diketahui secara alami. Terima kasih banyak, Tuan Dan, karena telah mengantarku pergi kali ini. Kereta berhenti, Qin Fan melompat keluar, dan berkata dengan tangan terangkat ke arah kereta. Faktanya, dia tidak terlalu menyukai suasana di dalam gerbong. Raja Li Huo dan sepertinya mudah didekati, namun nyatanya dia juga memiliki kesombongan yang membuatnya merasa tidak pantas untuk berteman dekat. Terlebih lagi, mereka mungkin menjadi salah satu lawan penting di konferensi alkimia berikutnya. Adapun berbagai orang suci aneh yang menolak mengungkapkannya untuk saat ini, dia tidak punya pilihan selain mencari tahu secara perlahan di masa depan. Apakah ini kantor pendaftaran konferensi alkimia? Segera, dia berjalan perlahan menuju tempat konferensi alkimia. Di sana, konferensi alkimia diadakan di sebuah arena besar. Arena kota Perak ini cukup megah dan mencakup area yang sangat luas. Mungkin bisa menampung setidaknya 100 ribu orang yang menonton pada saat yang bersamaan. Menurut instruksi, kantor pendaftaran konferensi alkimia berada di pintu masuk tempat tersebut. Setelah Qin Fan turun dari kereta darah naga emas, dia berjalan lama sebelum sampai di sana, sehingga tidak banyak orang yang melihatnya turun dari kereta darah naga emas. Karena hanya ada sedikit orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia, hanya ada beberapa ratus orang di seluruh benua Wutian. Selain itu, konferensi ini sudah dekat dengan pembukaan, dan sebagian besar kontestan sebelumnya pada dasarnya telah mendaftar melalui berbagai metode. Jadi ketika Qin Fan datang ke kantor pendaftaran, dia menemukan tidak banyak orang di kantor pendaftaran saat ini, hanya sekitar 10 orang yang melakukan tes. Halo, apakah ini kantor pendaftaran konferensi alkimia? Setelah berjalan mendekat, Qin Fan bertanya dengan sopan. Kamu tidak tahu beberapa patah kata pun di kantor pendaftaran konferensi alkimia dan kamu ingin datang ke konferensi alkimia. Setelah mendengar pertanyaan Qin Fan, di depan meja pendaftaran, seorang alkemis tua yang tampaknya mengenakan seragam konferensi alkimia. Yao Wang Gute berkata dengan dingin. Dia melirik ke arah Qin Fan dan melihat bahwa dia hanyalah seorang pemuda berusia awal 20-an, jadi dia berkata dengan sedikit sarkasme. Para alkemis ini awalnya berstatus tinggi dan memiliki temperamen yang cukup arogan. Terlebih lagi, menurutnya, tidak ada alkemis muda seperti itu. Dia mengira mereka di sini hanya untuk ikut bersenang-senang, jadi tentu saja dia tidak memperhatikan mereka dengan baik. Saya di sini untuk mendaftar kompetisi. Qin Fan tidak keberatan dan hanya berkata sambil tersenyum. Ayo, ayo, ayo. Hanya alkemis yang dapat berpartisipasi dalam konferensi alkemis. Siapapun yang datang dengan sengaja menimbulkan masalah atau mencoba untuk lolos tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Melihat Qin Fan menunjukkan senyuman yang jujur, bahkan lelaki tua itu merasa bahwa dia tidak terlihat seperti seorang alkemis, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, Yang mulia, Anda harus mengizinkan saya mengujinya terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa baik hati Qin Fan, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, Dia tahu kalau alkemis di benua Wutian dianggap superior dan sombong di mata kebanyakan orang. Dia tidak mau mempedulikannya, tapi alkemis ini bahkan tidak mengizinkannya mendaftar, tapi dia merasa itu terlalu berlebihan. Sekilas aku bisa tahu apakah kamu seorang alkemis atau bukan. Untuk anak muda sepertimu, tidak perlu membuang waktu untuk menguji. Melihat Qin Fan masih menolak untuk pergi, sang alkemis berkata dengan lebih tidak sabar, tetapi ketika dia selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget dan bahkan lesu, dan dia tidak dapat berbicara lagi. Cari di Baidu untuk menonton. Karena saat ini, untuk membuktikan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk ujian, Qin Fan langsung menampilkan api alkimia ungu, tetapi ketika api ungu muncul di telapak tangannya, seolah-olah musim panas yang terik telah tiba-tiba-tiba, dan seluruh konferensi alkimia terdaftar. Suhu di mana-mana tiba-tiba berubah. Ini adalah, setelah beberapa saat, sang alkemis akhirnya sadar, menelan secara diam-diam, dan berkata dengan tidak percaya. Ternyata itu adalah api nirwana ungu. Sebelum dia bisa menyebutkan nama api pil itu, sebuah suara yang sangat terkejut datang dari kejauhan, tapi itu adalah Raja Pil Li Huo dan monster variasi melihat Qin Fan menunjukkan tangan seperti itu. Bahkan Raja Li Huo dan tidak dapat mempercayainya. Sebagai generasi Raja Alkimia, dia secara alami tahu apa yang diwakili oleh api alkimia ungu ini. Api pil nirwana ungu ini, seperti Li Huo, adalah api pil yang diimpikan oleh semua alkemis. Ini mewakili suhu api yang sangat kuat dan kontrol yang hampir sempurna. Kualitasnya bahkan lebih tinggi dari Li Huo miliknya. Di antara para alkemis di benua Wu Tian, selalu ada tiga jenis api alkimia berkualitas tinggi, yang dikenal sebagai tiga api suci para alkemis. Salah satunya disebut Tian Chi Huo, yang merupakan sejenis api ramuan tembus pandang. Api ramuan jenis ini sangat mampu beradaptasi dengan berbagai bahan ramuan dari varian api surgawi ini. Jenis api suci yang kedua disebut api jangkrik hitam. Ini adalah api ramuan hitam yang seringan sayap jangkrik. Api ramuan ini memiliki kemampuan untuk menangani detail yang sangat halus, terutama dalam fase pemurnian ramuan yang padat. Jenis api suci kualitas terbaik ketiga adalah api pil uap ungu kinfan. Meskipun jenis api ramuan ungu ini tidak se-efektif api berkobar surgawi pada tahap pemurnian dan fusi ramuan, dan tidak se-efektif api jangkrik hitam pada tahap kondensasi dan padat ramuan, ini adalah yang paling serbaguna dan seimbang. Tiga api suci, pemrosesan di setiap tahap sangat kuat. Tidak lebih dari lima atau bahkan tiga orang yang dapat memiliki api alkimia semacam ini di seluruh lembah raja pengobatan, dan masing-masing dari mereka sudah menjadi ahli alkimia terkenal di seluruh benua Wu Tian. Bagaimana ini mungkin? Apakah itu hanya api ramuan yang serupa? Raja Ramuan Li Huo memandangi api ungu saat ini. Dia masih tidak percaya bahwa seorang pria berusia 20-an bisa menguasai metode yang langka dan sulit seperti itu api ramuan terbaik. Fakta bahwa saya dapat menggunakan dan fire membuktikan bahwa saya adalah seorang alkemis dengan setidaknya level lingsan atau lebih tinggi. Saya rasa saya dapat mengambil bagian dalam tes ini sekarang. Namun, sebelum Raja Li Huo dan dapat melihat lebih dekat, Qin Fan berkata pergi saat ini. Dia mengambil api nirwana ungu, dan kemudian berkata dengan tenang kepada orang tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran yang masih dalam keadaan sok. Ya, tentu saja. Tadi, ahem, maaf, saya lalai. Orang tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran itu akhirnya sadar dan berkata dengan tidak jelas. Dia melirik Raja Alkimia Li Huo di belakang Qin Fan dan mengenali Master Alkimia yang sangat terkenal di seluruh benua Wutian. Dia diam-diam menebak bahwa Qin Fan adalah muridnya. Lalu bagaimana cara saya mendaftar? Qin Fan bertanya lagi. Uh, um, siapa namamu? Orang tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran sudah menyiapkan beberapa formulir dan mulai bertanya pada Qin Fan. Qin Fan dari keluarga Qin di kota Nanfeng, Kerajaan Dakian. Qin Fan menjawab dengan jujur. Anak ajaib, begitu kata-kata ini keluar, langsung menimbulkan keributan. Bahkan pelamar lainnya mengalihkan pandangan mereka karena terkejut dan penasaran. Namun, para alkemis ini bukanlah pejuang biasa. Mereka memiliki kebanggaan pada diri mereka sendiri, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki fanatisme seperti orang biasa di luar. Putra keajaiban akan berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Mendengar berita yang meledak-ledak ini, lelaki tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran itu merasa terkejut lagi. Dia mengambil penanya dan hendak menulis, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak. Putra keajaiban, yang baru berusia awal 20-an, bukan hanya seorang seniman bela diri yang kuat, tetapi apakah ia benar-benar seorang alkemis. Meskipun ada rumor serupa sebelumnya, tidak ada yang berani mempercayai fakta ini, berpikir bahwa itu hanyalah hype dan peningkatan status yang disengaja oleh beberapa orang yang bermaksud baik. Lagi pula, sebagai seorang alkemis, mereka sangat menyadari sulitnya menjadi seorang alkemis. Dapat dikatakan bahwa alkemis yang berusia di bawah 30 tahun sudah sangat langka, dan mereka yang baru berusia 20-an masih bisa menguasai seni bela diri. Alkemis yang menjadi Marsial Sein itu unik sepanjang zaman. Tapi baru saja Kinvan memperlihatkan nyala api yang menyerupai api ungu dan Bagaimana? Bolehkah aku mengikuti tesnya sekarang? Ketika Kinvan melihat banyak mata memperhatikan, dia merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia bertanya lagi kepada alkemis yang bertanggung jawab atas pendaftaran. Ya, tentu saja. Anda hanya perlu menyempurnakan pil pengaktif darah biasa atau pil pemulihan ki di area uji alkimia di sana untuk membuktikan bahwa Anda dapat menyempurnakan ramuan tersebut. Orang tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran mendengar bahwa Sang Anak of Miracle tidak berani lalai saat ini dan segera memberikan instruksi. Bagi para alkemis, ramuan penyembuh dan ramuan peremajaan adalah ramuan yang paling mudah untuk disuling. Namun, kemanjuran obat-obatan akan bervariasi tergantung pada keterampilan alkimia Sang Alkemis. Kinvan melirik ke area alkimia yang ditunjukkan oleh lelaki tua itu dan melihat beberapa alkemis mencoba memurnikan ramuan di sana. Ada kuali yang disiapkan khusus dan beberapa ramuan serta bahan obat di sana, jadi Kinvan tidak perlu mengeluarkan kuali obatnya sendiri. Bagaimanapun, dia telah menyempurnakan puluhan ribu ramuan penyembuhan dan ramuan peremajaan ini, jadi sama sekali tidak ada kemungkinan gagal. Setelah menggosok kuali obat dengan lembut, Kinvan siap untuk mulai memurnikan. Ketika dia membuka tutup kuali obat, kecuali para alkemis yang juga sedang menguji, hampir semua orang melihat ke sana. Semua orang ingin tahu apakah Putra Ajaib juga seorang alkemis. Alkemis ini, kamu telah gagal menyempurnakan alkimia untuk keempat kalinya. Jika kamu gagal lagi, maka ujiannya telah gagal. Pada saat ini, seorang alkemis di sebelahnya yang terlihat cukup tua baru saja selesai menyempurnakan sebuah alkimia. Itu adalah kegagalan dalam tahap akhir infus spiritual, dan kemudian staff yang bertanggung jawab untuk memantau berkata kepadanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tingkat keberhasilanku yang biasa dalam menyempurnakan pil pemulihan Ki adalah 25%. Alkemis tua itu meringis di wajahnya, terlihat sangat frustrasi. Terlalu terburu-buru saat menyuntikkan roh. Menundanya selama tiga napas lagi dapat membuat energi spiritual yang terkumpul lebih stabil. Kinvan juga melihat pemurnian orang ini sekarang dan mengetahui alasan kegagalannya, jadi dia dengan santai menyampaikan maksud yin sesaat, dan kemudian mulai membuat alkimia sendiri. Ketika alkemis tua itu mendengar instruksi Kinvan, matanya langsung berbinar, seolah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia melirik ke arah Kinvan dengan penuh semangat, dan mulai memurnikan lagi. Kinvan sedang menyempurnakan ramuan perangsang otot dan pengaktif darah, dan memasukkan setiap ramuan ke dalam kuali. Kali ini, dia tidak menggunakan api nirwana ungu. Sebaliknya, dia menyingkirkan api pil berkualitas tinggi yang dipuji sebagai api suci oleh semua alkemis. Hal ini membuat Raja Li Huo Dan dan semua orang yang ingin mengetahui kebenaran merasa sedikit kecewa. Memurnikan, memadatkan, 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 mengumpulkan semangat, menanamkan semangat. Namun, setelah berjalan selangkah demi selangkah, seluruh proses pemurnian ramuan Kinvan masih mengalir seperti awan dan air yang mengalir, dan itu tampak seperti pertunjukan seni, yang enak dipandang dan menakjubkan. Karena pemahamannya tentang waktu jauh lebih baik daripada alkemis biasa, kecepatan pemurniannya juga sangat cepat. Alkemis tua di sebelahnya menyempurnakannya hampir pada waktu yang sama, tetapi ketika dia mulai memasukkan roh, orang itu baru saja mulai memurnikan bahan ramuan. Hanya lima menit berlalu, selesai, kata Kinvan lembut, lalu membuka kuali obat. Aroma aneh tiba-tiba keluar, dan kemudian ramuan yang sangat indah disedot langsung ke telapak tangannya, di depan mataku. Selesai. Ini benar-benar selesai. Hanya butuh lima menit pemurnian, dan sebuah pil berhasil dimurnikan dalam sekali jalan. Ya dewa, cepat sekali. Lihat pria di sebelahnya. Dia baru saja selesai memurnikan semua ramuan. Belum lagi seberapa efektif ramuan ini, tapi kecepatan memurnikan ramuan juga merupakan keajaiban. Putra keajaiban pantas mendapatkan reputasinya. Melihat ramuan hitam di tangan Kinvan, semua orang tidak bisa menahan ekspresi terkejut di mata mereka dan berbisik dengan suara rendah. Terutama Raja Li Huo dan yang paling ahli dalam alkimia terkejut saat melihat penampilan Kinvan. Justru karena skill alkimianya lebih tinggi, dia bisa melihat banyak detail yang tidak bisa dilihat orang biasa. Keterampilan Kinvan di bidang ini bahkan bisa dikatakan sebanding dengan levelnya. Bahkan jika dia ingin menyempurnakan ramuan seperti itu, meskipun dia bisa berhasil dalam satu upaya, waktu pemurniannya mungkin tidak akan lebih cepat dari waktu Kinvan. Pemurnian ramuan sangat memperhatikan suhu dan waktu api. Mampu memanfaatkan setiap kesempatan dan berhasil menyempurnakan ramuan dalam waktu singkat seperti Kinvan menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan alkimia yang sangat luar biasa dan mahir untuk dapat menyempurnakan setiap ramuan. Peluang, waktu-waktu penting semuanya jelas, tidak ada kecerobohan, dan tidak akan ada kesalahan. Alkemis yang bertanggung jawab atas tes ini bahkan lebih terkejut ketika dia melihat Kinvan menyempurnakan ramuan pembentuk otot dan pengaktif darah pada saat ini. Mengingat bahwa Kinvan tidak terlihat seperti seorang alkemis sekarang, dia merasakan wajahnya sangat panas dan aku terlihat sangat malu. Keterampilan alkimia yang ditunjukkan Kinvan sekarang bahkan sulit untuk dia, sang alkemis dari Lembah Raja Pengobatan, untuk mengejarnya. Saat ini, pil pembentuk otot dan pengaktif darah tiga kali lebih efektif dibandingkan pil pengaktif darah biasa. Cedera yang disebabkan oleh ahli bela diri dapat pulih sepenuhnya dalam satu menit, menyerang seniman bela diri, itu masih akan memiliki efek tertentu. Kinvan menunjukkan ramuan di tangannya kepada semua orang dan berkata sambil memperkenalkannya saya ingin tahu apakah saya lulus ujian seperti ini. Apakah ini tiga kali lebih efektif daripada pil pengaktif darah biasa? Memulihkan luka dalam satu menit. Bisakah itu juga efektif melawan serangan vitalitas? Setelah mendengar perkenalan Kinvan, lelaki tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut lagi, efek seperti itu sangat berguna bagi prajurit level rendah, itu bisa disebut pil ajaib. Ya, tentu saja. Yang mulia, putra keajaiban, adalah seorang alkemis yang luar biasa. Atas nama konferensi alkimia, saya menyambut partisipasi Anda. Partisipasi Anda pasti akan membuat konferensi kita lebih seru. Pendaftaran berkata dia berkata dengan cepat. Jika Kinvan bukan seorang alkemis, lalu siapa? Kapan konferensi alkimia secara resmi dimulai? Kinvan bertanya lagi. Suatu hari kemudian, yaitu, Lusa, konferensi alkimia kita secara resmi akan dimulai. Orang tua itu menjawab, dan kemudian dia ragu-ragu dan berkata, Tetapi karena kamu, putra ajaib, tidak memiliki pangkat di lembah raja pengobatan kami, Anda belum pernah berpartisipasi dalam konferensi alkimia sebelumnya, jadi saya khawatir Anda mungkin harus memulai dari konferensi junior terlebih dahulu. Pertemuan junior, apa maksudnya ini? Kinvan bertanya dengan sedikit cemberut. Konferensi alkimia kita secara umum dibagi menjadi tiga tingkatan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Hanya mereka yang maju dalam kompetisi yang dapat terus mengikuti kompetisi tingkat berikutnya. Namun, jika ada beberapa alkemis senior yang memilikinya telah diakui oleh lembah yao wang kami, atau jika Anda telah dipromosikan di kompetisi alkimia sebelumnya, Anda akan langsung berpartisipasi dalam kompetisi tingkat sebelumnya. Orang tua itu menjelaskan dengan sikap yang baik saat ini, ini seperti senior Li Huo dan King, dia pernah mengikuti kompetisi alkimia sebelumnya. Jika Anda telah memenangkan kejuaraan senior di konferensi, Anda dapat langsung berpartisipasi dalam kompetisi senior kali ini. Oke, saya mengerti, Kin Fan mengangguk dan berkata. Ini adalah token Giyok yang menyatakan partisipasi dalam konferensi alkimia. Yang mulia, putra keajaiban, mohon simpan dengan baik. Saya harap Anda dapat hadir tepat waktu. Kami semua berharap melihat putra keajaiban memamerkan bakatnya, kata lelaki tua itu dengan hormat. Token Giyok dengan tanda khusus diserahkan kepada Kin Fan dan berkata. Kalau begitu aku pergi dulu. Kin Fan mengambil token Giyok itu, melihatnya sekilas, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, lalu berbalik dan pergi. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa monster suci yang selalu berubah telah lama menghilang. Untuk saat ini, dia tidak dapat menemukan jawaban atas banyak pertanyaan di benaknya oleh pembohong tua ini. Trik apa yang ingin kamu tunjukkan? Kin Fan, saya memiliki halaman di kota Perak. Jika Anda tidak keberatan, mengapa tidak pergi dan tinggal bersama saya? Saat ini, Raja Li Huo dan berkata kepada Kin Fan sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Alkimia, atas kebaikan Anda, tetapi saya memiliki beberapa masalah pribadi, yang merepotkan. Saya harap Tuan Alkimia akan mengerti. Kin Fan menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak bermaksud untuk memiliki hubungan dekat dengan Tuan Li Huo. Kalau begitu, mari kita bertemu lagi di konferensi Alkimia, kata Raja Pil Li Huo dengan penuh rahmat. Selamat tinggal. Kin Fan menangkupkan tangannya dan dengan cepat menghilang dari tempat konferensi. Meskipun putra keajaiban ini memiliki keterampilan Alkimia yang baik, Raja Li Huo adalah ahli Alkimia terbaik di seluruh benua Wutian. Dia sebenarnya menolak undangan tersebut. Ini adalah kerugian, melihat Kin Fan beberapa alkemis yang berpartisipasi dalam tes tersebut berkata dengan rasa iri dan penyesalan pada sosok yang pergi. Ya, Kin Fan dapat memiliki keterampilan Alkimia yang tinggi di usia yang begitu muda. Jika dia bisa mendapatkan bimbingan dari Raja Alkimia Li Huo, dia akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan, dan dia bahkan mungkin menjadi sosok setingkat Raja Alkimia. Tidak yakin. Tes, ketika saatnya tiba, dua orang suci dan dan Wu akan menjadi yang paling dihormati di dunia. Beberapa orang mengungkapkan emosi yang sama. Tentu saja, orang-orang ini tidak pernah menyangka bahwa keterampilan Alkimia Kin Fan bahkan akan mencapai tingkat yang dapat membuat Raja Li Huo ketakutan. Koma, karena diadakannya konferensi Alkimia, hampir semua penginapan di Silver City penuh. Untungnya, penyelenggara konferensi Alkimia ini memiliki pengaturan lain. Semua alkemis yang berpartisipasi dalam konferensi Alkimia disediakan penginapan khusus atau bahkan halaman. Setelah Kin Fan menyelesaikan pendaftaran, dia menemukan penginapan untuk menginap. Dan karena kemampuan Alkimia miliknya telah diasah hingga level yang sangat tinggi dan kecepatan pembentukan ramuan telah mencapai level yang sangat tinggi, dia tidak perlu terburu-buru melakukan latihan Alkimia khusus. Faktanya, jika skill Alkimia miliknya ingin menerobos, hal tersebut tidak dapat lagi ditingkatkan dengan berlatih selama satu atau dua hari. Yang dia butuhkan adalah sebuah kesempatan, sebuah kesempatan yang memungkinkan dia untuk menembus batasan saat ini dan mewujudkan jalur Alkimia yang lebih kuat. Saat ini, Kin Fan sedang makan malam dan mulai berlatih seni bela diri. Pada tahap ini, yang lebih penting dan mendesak adalah meningkatkan kekuatan sebenarnya. Di satu sisi, kami khawatir tentang apa yang akan dilakukan keluarga Dagon Guofeng lagi, dan di sisi lain, kami harus waspada terhadap pertemuan berikutnya dengan orang yang kejam, Santo Kiyu Baihai. Mengenai Kiyu Baihai, meskipun dia yakin luka dan racun di tubuhnya akan teratasi sepenuhnya, karena akan bertahan lama, dia tidak tahu apakah orang suci yang kejam ini akan tiba-tiba berbalik melawannya kekuatan untuk mengendalikan orang ini sesegera mungkin. Tentu saja, dia sebenarnya punya pemikiran untuk menyerahkan orang ini. Jika kelompok petualangan tersembunyinya bisa memiliki orang yang begitu kejam sebagai penanggung jawabnya, kekuatannya akan meningkat pesat. Namun, bagi seorang Santo bela diri yang memberontak, cukup sulit untuk membuatnya tunduk dengan tulus. Di antara mereka, perlu menjadi lebih kuat dari lawan. Memikirkan hal ini, Kin Fan mengeluarkan ruang empat Yuan Suan dan melangkah ke dalamnya. Dia ingin meningkatkan kekuatannya cukup untuk mengalahkan Kiyu Bai Hai dalam waktu singkat. Dia berpikir bahwa cara tercepat adalah memiliki dunia kecilnya sendiri dengan aturan banyak. Karena dia telah melihat dunia kecil aturan pedang Kintian Heng sebelumnya, dia sudah memiliki beberapa petunjuk dalam perjalanan ke kota Perak. Selain itu, selama pertempuran dengan Kiyu Bai Hai, dia juga memiliki beberapa ide tentang dunia aturan kecil ini pencerahan. Sekarang dengan bantuan ruang misterius khusus ini, sangat mungkin baginya untuk dengan cepat menyingkat dunia kecil dengan peraturan lokal. Duduk bersila di ruang misterius, dia perlahan menutup matanya dan memahami poin-poin penting. Di ruang empat dimensi ini, di bawah terik matahari, Kin Fan duduk di tanah di samping hutan dan sungai. Yang ia duduki adalah bumi yang terbuat dari energi tanah yang tebal. Di satu sisinya terdapat hutan purba yang kaya akan energi unsur kayu, dan di sisi lain terdapat sungai energi unsur air yang tiada habisnya. Di langit ada matahari kecil yang terbuat dari energi elemen api terkonsentrasi, dan udara yang menyala-nyala menari dengan gembira di sekitar Kin Fan. Mata Kin Fan tertutup rapat saat ini. Saat dia perlahan menelan dan menelan, energi spiritual terus bertabrakan dan menyatu di udara yin dan yang menciptakan ciptaan, dan alam semesta bertindak dengan sendirinya. Dia sekarang berencana untuk mencoba memadatkan dua yuan ki terlebih dahulu. Lagi pula, terlalu sulit untuk memadatkan empat yuan ki sekaligus, dan dia merasa tidak mungkin berhasil dalam waktu singkat. Pada akhirnya, Kin Fan memutuskan untuk memadatkan dunia kecil air dan api terlebih dahulu. Saat pikirannya melonjak, air dan api di ruang misterius ini mulai mengalami perubahan besar, dan bahkan untuk sementara mengecualikan dua jenis vitalitas dan misteri lainnya. Kin, di luar ruang terbatas manusia. Air dan api saling memadamkan, air dan api saling menciptakan, air dan api menyatu. Upaya kondensasi gagal lagi dan lagi, dan bahkan tinju yang digunakan oleh Kin Fan untuk memadatkan seluruh dunia kecil menjadi terbakar atau beku dalam prosesnya, dan situasinya cukup menyedihkan. Untungnya, fisiknya sudah sangat kuat, jika tidak, tinju itu mungkin akan menjadi cacat. Di pagi hari ini, itu adalah hari ketika konferensi alkimia akan diadakan. Pada saat ini, langit agak cerah, dan sinar matahari pertama baru saja turun dari langit, bersiap untuk mulai bangun, sampai ke bumi yang luas ini. Di ruang misterius, Kin Fan tiba-tiba membuka matanya saat ini, dan kemudian dia melihat tangan kanannya. Panggilan, kemudian dia terkejut melihat tinjunya. Dua warna, satu merah dan satu biru, terjalin seperti air dan api sungguhan. Tampaknya Teksuan Ki Bagua sedang berlari, dan segala macam misteri langit dan bumi terpancar dari tinju ini, keluar. Dunia kecil aturan air dan api terbentuk. Ada langit dan bumi di kepalan tangan, dan air serta api membentuk dunia kecil. Dunia kecil aturan yang kini dibentuk Kin Fan hanyalah sebagian dunia kecil, mirip dengan dunia kecil aturan pedang Kin Tian Heng. Hanya saja Kin Tian Heng terkondensasi di ujung pedang, sedangkan Kin Fan terkondensasi di kanan, tinju. Sama seperti Kin Fan yang pertama mencapai perpaduan air dan api, kini dia juga yang tercepat membentuk dunia kecil air dan api. Ini karena air dan api adalah dua jenis energi dan aturan pertama yang bersendewa dengannya. Air berasal dari spesies ibel unikon air yang pertama kali dimurnikan, dan api adalah jenis energi asli pertama yang ia kembangkan sendiri. Kin Fan memegang tinjunya saat ini. Dia merasakan perasaan misterius. Sepertinya ada kekuatan khusus. Itu sangat kuat tetapi samar-samar di luar kendalinya. Tampaknya bagian dari dunia kecil ini tidak stabil, sehingga sangat sulit untuk dikendalikan. Kin Fan dengan cepat memadatkan pikirannya, dan kemudian cahaya merah dan biru di tinjunya perlahan kembali tenang. Akhirnya, setelah akhirnya menjaga dunia kecil air dan api dalam keadaan stabil, dia mencoba untuk menyerang ke depan. Engah, itu hanya suara kecil, tidak menggemparkan bumi, tapi itu adalah pernyataan yang meremehkan. Saat dia meninju, ruang di sekitar tempat pukulan itu lewat sebenarnya menjadi gelap saat ini vitalitas. Semua vitalitas lainnya telah dikeluarkan. Dan tinju itu seperti binatang raksasa yang membuka mulutnya yang berdarah, dan cahaya yang dipancarkannya menggigit ruang menjadi berkeping-keping. Dunia kecil air dan api ini terbentuk dari evolusi timbal balik dari dua jenis energi dan aturannya. Namun, ini bukanlah fusi sederhana yang menggunakan energi langit dan bumi seperti fusi air dan api. Mengalami perubahan kualitatif. Pejuang kuat dari Marsial Sein menyerap energi langit dan bumi, kemudian diubah menjadi kekuatan dunia kecilnya sendiri, kekuatan tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Semakin kuat pemahaman aturan, semakin kuat kekuatan yang diberikannya dan penggunaannya sendiri. Kekuatan aturan melampaui langit dan bumi, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi. Qin Fan menutup tinjunya, merasakan kekuatan luar biasa, dan mengerang dalam hatinya. Dia diam-diam memperkirakan bahwa dunia kecilnya saat ini yang dibentuk oleh aturan air dan api bahkan lebih kuat daripada dunia kecil aturan pedang Qin Tianheng, karena dia merasa dunia itu sepertinya mengandung kekuatan aturan spesies Ibel, yang diubah dari kekuatan dunia kecil menjadi lebih kuat karena mengandung kekuatan semacam ini. Jika kamu ingin kekuatan dunia kecil ini meninggalkan tubuh, itu juga lebih sulit, jadi aku ingin menggabungkan kekuatan aturan dunia kecil air dan api ini dengan seni bela diri. Mungkin perlu beberapa waktu untuk mendapatkannya dulu, tapi begitu berhasil, kekuatannya pasti akan lebih besar dari semua seni bela diri saya lebih kuat sekarang, pikir Qin Fan dalam hati. Faktanya, bahkan jika kekuatan aturan dunia kecil air dan api saat ini belum digabungkan dengan seni bela diri, kekuatannya mungkin hanya sebanding dengan tabrakan 4 yuan 10.000 new tingkat 3.333. Selanjutnya, Qin Fan mengkonsolidasikan dunia kecil air dan api di ruang misterius, lalu keluar dari sana dan kembali ke kamar penginapan. Dia melihat ke langit di luar dan saat ini mulai menjadi lebih cerah. Karena hari ini adalah dimulainya konferensi alkimia secara resmi, seluruh kota Perak tampak sangat ramai sejak dini hari. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat keterampilan alkimia para alkemis di benua Wutian. Jangan lewatkan. Melihat situasi ini, Qin Fan tidak ragu-ragu untuk menyingkirkan ruang Swansea dan merapikannya semua tentang pergi keluar. Meskipun keterampilan alkimia Qin Fan sudah cukup tinggi sekarang, mereka telah mencapai tingkat tertentu. Sangat sulit untuk menerobos hanya dengan mengandalkan wawasannya sendiri. Jika dia bisa belajar satu atau dua hal dari master alkimia lainnya, itu akan terjadi lebih mudah untuk meningkatkan keterampilan alkimianya. Selain itu, hadiah dari konferensi alkimia ini juga bagus. Banyak ramuan berharga dan bahan obat yang sulit dia kumpulkan pada waktu biasa. Setelah meninggalkan penginapan, Qin Fan terus berjalan menuju tempat konferensi. Ada banyak orang di sepanjang jalan. Sekilas, dia melihat ada banyak orang kuat dan alkemis di atas master bela diri, tapi dia belum pernah melihatnya sebuah peristiwa besar. Konon total 100 ribu tiket terjual untuk konferensi alkimia ini, namun semuanya sudah lama terjual. Namun, para alkemis dari Lembah Yaowang bisa masuk secara gratis, begitu pula beberapa ahli tingkat suci bela diri, yang menunjukkan rasa hormat konferensi terhadap yang berkuasa. Ada 10 pintu masuk ke tempat konferensi, namun meski begitu, setiap pintu masuk masih dipadati orang. Untungnya, ketika Qin Fan tiba di venue, dia menemukan saluran masuk khusus untuk para kontestan, jika tidak maka akan memakan banyak waktu untuk mengantri seperti penonton biasa. Pintu masuk ini adalah jalur eksklusif untuk kontestan konferensi. Penonton harap menggunakan jalur lain. Ketika Qin Fan hendak lewat, dia dihentikan oleh seseorang. Faktanya, orang yang bisa menjadi alkemis umumnya berusia setidaknya beberapa dekade, namun sangat sedikit orang yang semuda Qin Fan. Saya seorang kontestan. Qin Fan tidak punya pilihan selain menunjukkan lencana giyok identitasnya. Ternyata yang mulia putra keajaiban, silakan masuk, selamat datang atas kedatangan Anda. Ketika anggota staf melihat tanda giyok ini, sikapnya segera berubah, dia membungkuk dan berkata dengan hormat. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa putra keajaiban akan datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia ini. Karena berita ini, harga pasar gelap di luar telah meningkat puluhan kali lipat hanya dalam satu hari, dan pasokannya masih sedikit. Adapun alkemis muda seperti itu, Qin Fan mungkin satu-satunya, jadi setelah melihat pelakat giyok identitas Qin Fan dan rumornya, staf dengan cepat mengenali identitasnya. Qin Fan tidak keberatan, mengangguk, dan berjalan masuk dengan tenang. Nona, ini adalah jalur eksklusif untuk para kontestan konferensi. Penonton harap menggunakan jalur lain. Tepat ketika dia hendak memasuki tempat konferensi, dia mendengar suara staf di belakangnya lagi. Saya juga seorang kontestan. Suara wanita yang jelas dan menyenangkan segera terdengar. Alkemis wanita, Qin Fan tidak bisa membantu tetapi memperlambat langkahnya saat ini, merasa sedikit terkejut. Di bidang alkimia, hanya ada sedikit alkemis wanita, jadi dia juga agak tertarik. Melihat ke belakang, dia melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan perlahan ke arahnya. Dia hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Dia memiliki rambut hitam cerah, kulit seindah salju, dan penampilannya bisa digambarkan cantik dan anggun, tidak ada yang bisa melihatnya. Hanya saja temperamennya terlihat sedikit dingin, tapi itu bukanlah tipe yang akan membuat orang menjauh ribuan mil. Apakah ini, dot dia. Melihat wanita ini, Qin Fan tidak bisa menahan langkahnya dan sedikit terkejut. Karena wanita ini tidak lain adalah wanita bernama Li yang telah diatemui dua kali sebelumnya dan mempraktikkan tiga jalan utama kebaikan dan kejahatan. Qin Fan ingat bahwa seseorang pernah memanggil wanita ini perilih ketika dia berada di kota Kingshi, tetapi dia tidak tahu nama aslinya. Pertama kali Qin Fan melihat wanita ini berada di pengepungan dalam Monster Wastelen. Wanita ini benar-benar jahat dan tampak dingin dan kejam. Dia hampir mati di tangannya jalan kebaikan, dia tampak baik dan lembut, dan dia menyebarkan obat-obatan dan obat-obatan di hadapannya di Aula Chun He. Dua kali kami bertemu, kepribadian dan temperamen wanita ini sangat berbeda, tetapi kali ini kami bertemu Qin Fan, saya merasa wanita ini sedikit berbeda. Aku tidak menyangka dia juga seorang alkemis. Apakah ini keadaan normalnya sekarang? Qin Fan memperhatikan wanita itu berjalan perlahan, dan tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi, semakin dia merasa terkejut. Namun, wanita ini jelas tidak mengenali Qin Fan, dan menutup mata terhadap tatapan Qin Fan. Dia hanya berjalan perlahan melewatinya tanpa mengubah ekspresinya, seolah-olah dia tidak melihatnya. Qin Fan ragu-ragu sejenak, tapi dia tetap diam. Hanya karena wanita ini juga berlatih dengan cara terbaik seperti Ji Suan Er, itu membuatnya merasa sedikit istimewa. Fisik dari master terhebat ini memang luar biasa. Terakhir kali aku melihatnya, dia berada di alam bawaan. Sekarang beberapa tahun telah berlalu, dan dia hampir diambang menerobos ke alam suci bela diri. Wanita bermargali perlahan menghilang. Di lorong itu, Qin Fan kembali terkagum-kagum dan berjalan ke tempat tersebut. Begitu saya masuk ke tempat tersebut, saya menemukan bahwa auditorium di dalamnya sudah penuh dengan orang, dan orang-orang terus berdatangan. Anak keajaiban. Benar saja, dia adalah anak keajaiban. Beberapa orang telah memperhatikan saluran masuk para kontestan. Ketika mereka melihat Qin Fan masuk, mereka langsung berseru kegirangan mungkin orang-orang yang kemudian memasuki pasar gelap. Orang-orang yang membeli tiket mahal datang dan sangat mengagumi Qin Fan. Saya tidak menyangka bahwa putra keajaiban juga seorang alkemis. Saya benar-benar ingin segera tahu apakah alkimianya akan penuh keajaiban seperti seni bela dirinya. Konferensi alkimia, kedatangan Qin Fan juga terasa seperti kejutan ekstra. Setelah Qin Fan masuk ke tempat tersebut, dia dengan cepat menemukan area tempat para kontestan beristirahat secara khusus. Saat ini, banyak alkemis yang sudah tiba di tempat itu, duduk bersila di atas kasur. Melihat kedatangannya, banyak orang tersenyum dan mengangguk ramah. Tentu saja, ada juga beberapa yang mengungkapkan kesombongan dan penghinaan. Qin Fan tidak terlalu memperhatikan mereka dan hanya menanggapi dengan ramah kepada mereka yang tersenyum dan mengangguk padanya. Saat ini, ia juga melihat wanita bermargali yang baru saja masuk itu sedang duduk bersila di atas kasur, dengan mata tertutup rapat, seolah-olah semua yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, banyak juga alkemis dan Qin Fan yang sangat tertarik dengan alkemis wanita muda dan cantik ini. Qin Fan melihat kasur kosong di sebelah wanita bermargali, yang kebetulan tidak jauh darinya. Dia berjalan secara alami dan duduk bersila, menunggu konferensi alkimia dimulai. Wanita bermargali sepertinya merasakan Qin Fan duduk di sebelahnya. Pada saat ini, dia membuka mata indahnya dan memandangnya dengan ringan, tidak hangat atau dingin, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Qin Fan tidak tahu kenapa, tapi sebagai martial saint yang kuat, dia merasa tidak nyaman melihat pemandangan ini. Namun, saat dia ingin memejamkan mata dan beristirahat, dia tiba-tiba melihat orang lain masuk dari saluran eksklusif para kontestan. Orang ini membuat matanya membeku. Karena dia menemukan bahwa orang tersebut memiliki simbol keluarga yang sama dengan Feng Wuji. Ini adalah lelaki tua kalem yang mengenakan pakaian abu-abu, tampak berusia ratusan tahun, rambutnya agak abu-abu, wajahnya agak lapuk, matanya tampak keruh namun mengandung cahaya kemasan, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dan bisa masuk melalui pintu masuk ini membuktikan bahwa orang ini juga seorang alkemis. Orang ini pasti Feng Taichang, alkemis terkenal dari keluarga Feng yang dikatakan Qiyu Baihai. Qin Fan menatap lelaki tua itu dengan mata terpaku, dan berpikir dalam hati. Dia juga telah melakukan penyelidikan dalam dua hari terakhir dan menemukan bahwa Feng Taichang adalah kepala keluarga Feng dan ayah dari Feng Baiyu di tangannya adalah cucu langsungnya. Dia memiliki kekuatan setidaknya seorang Marsial Saint tingkat ke-7, dan dia juga memiliki pencapaian tinggi dalam bidang alkimia. Bahkan sosok seperti Li Huo dan Wang serupa, tetapi dia jauh lebih rendah hati daripada Li Huo dan Wang orang yang sama. Seekor rubah tua yang licik. Begitu Feng Taichang masuk ke tempat tersebut, dia juga mengangkat kepalanya seolah merasakan sesuatu. Mata kedua orang itu bertemu satu sama lain, dan mata mereka bertabrakan dengan sengit. Tapi mata Feng Taichang tidak terus menghubungi Qin Fan, tetapi dengan cepat membuang muka, berpura-pura tidak mengenali Qin Fan, tetapi ada sedikit ketakutan samar di matanya. Tentu saja, dia mengenali Qin Fan dan tahu bahwa Qin Fan adalah seorang alkemis. Faktanya, Aura Genius Senibela diri nomor 1 di daratan sudah cukup bersinar, namun kini ia juga menyandang gelar alkemis termuda ini. Putra ajaib ini memiliki energi mengerikan yang ia takuti. Mengingat bahwa dia telah meminta Qiyu Baihai untuk membasmi Qin Fan, tetapi sekarang Qin Fan masih aman dan sehat di tempat konferensi alkimia, dia secara alami merasa cukup berat di hatinya. Namun, kondisi pikiran Feng Taichang sangat baik. Meskipun hatinya berat, tidak ada ekspresi di wajahnya. Feng Taichang adalah seorang alkemis terkenal di daratan. Dia disertifikasi oleh Lembah Yao Wang dan telah berpartisipasi dalam konferensi alkimia sebelumnya, sehingga dia dapat langsung berpartisipasi dalam kompetisi tingkat lanjut. Tempat di mana Qin Fan dan wanita bernama Li berada sebenarnya hanyalah tempat istirahat para alkemis junior. Kepala keluarga Feng bukanlah karakter yang sederhana. Dia bukan hanya seorang suci bela diri tingkat 7 yang memiliki dunia aturan pribadi yang kecil, tetapi kepekaan jiwa dan enam inderanya sangat tinggi. Saya khawatir keterampilan alkimianya memang sangat tinggi. Pantas saja Qiyu Bai Hai aku akan menemukannya. Melihat Feng Taichang berjalan ke area kelas atas, Qin Fan membuang muka dan menghela nafas dalam hatinya. Feng Taichang menemukan dirinya sendiri segera setelah dia memasuki tempat tersebut, membuktikan bahwa dia memiliki enam indera yang sangat tajam, dan siapapun dengan jiwa dan persepsi yang tajam akan memiliki bakat yang baik dalam alkimia, dan Feng Taichang berperilaku seperti ini ketenangan adalah karakter yang cocok untuk itu, alkimia. Di sini, Qin Fan juga secara tidak sengaja melihat alkemis tua yang dia tunjuk ketika dia berada di kantor pendaftaran. Pada saat ini, pria itu tersenyum penuh terima kasih ketika melihat Qin Fan. Qin Fan juga balas tersenyum, tapi di sini dia tidak punya waktu untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Masih ada waktu sebelum konferensi resmi dimulai, jadi dia perlahan menutup matanya untuk beristirahat dan meningkatkan kondisinya menjadi yang terbaik. Konferensi alkimia ini dibagi menjadi tiga kategori junior, menengah dan lanjutan. Kompetisi junior diadakan terlebih dahulu, karena hanya 10 besar di kompetisi junior yang dapat dipromosikan ke kompetisi menengah, dan kompetisi menengah hanya dapat diikut sertakan berdasarkan peringkat di 5 besar. Kompetisi senior merupakan kompetisi tingkat tertinggi dalam kompetisi alkimia ini. Semakin banyak orang di tempat tersebut, dan seluruh tempat dipenuhi dengan kegembiraan, hampir menggemparkan dunia. Harus dikatakan bahwa memiliki lebih dari 100 ribu orang yang menonton pada saat yang sama juga merupakan tekanan mental dan banyak ujian bagi beberapa alkemis. Bagi seorang alkemis, sangat penting untuk berkonsentrasi. Jika Anda tidak dapat mencurahkan seluruh energi Anda untuk alkimia, dan perhatian Anda sedikit terganggu, hal itu dapat mempengaruhi laju pembentukan ramuan. Oleh karena itu, bahkan sebelum itu benar-benar dimulai, Kinvan sudah bisa merasakan beberapa alkemis di tempat istirahat kontestan menunjukkan kegugupan. Melalui penampilan orang-orang ini, Kinvan juga dapat secara samar-samar menyimpulkan bakat dan keterampilan alkimia orang-orang ini. Faktanya, kualitas psikologis ini juga merupakan bagian dari teknologi alkimia. Di sisi lain, wanita bermargali di sebelah Kinvan telah memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya setelah memasuki tempat tersebut. Hal ini membuat Kinvan merasa bahwa dia harus memiliki keterampilan alkimia yang baik. Meski berada di zona junior seperti dirinya, ia merupakan sosok yang berpeluang besar dipromosikan ke zona senior. Waktu berlalu dengan lambat, matahari berangsur-angsur naik lebih tinggi, dan seluruh tempat bermandikan sinar matahari kemasan yang redup. Bagi para alkemis, ini adalah momen yang sangat baik untuk alkimia. Kapan, akhirnya, bel yang keras bergema di seluruh tempat, dan kemudian bel ini sepertinya memiliki kekuatan sihir misterius, membuat tempat yang rame itu perlahan-lahan menjadi sunyi. Di tempat tersebut banyak terdapat ahli yang berdiri di setiap sudut, namun para ahli tersebut juga menjaga kedisiplinan. Jika seseorang berani menimbulkan masalah di konferensi alkimia, maka saya khawatir kecuali kuil tanah suci, tidak ada keluarga yang tidak berani disinggung oleh lembah raja pengobatan ini. Dalam kekuatan besar para alkemis, bahkan keluarga Zenwu kelas 1 dan bahkan keluarga kerajaan pun sangat ketakutan. Sepertinya ini akhirnya akan dimulai. Setelah mendengar bel, kinfan, seperti alkemis lainnya, perlahan membuka matanya saat ini, dan kemudian melihat ke arah arena kompetisi di depan. Di atas arena itu terdapat banyak platform persegi yang merupakan tahapan alkimia dari masing-masing alkemis. Namun, kali ini memang tidak ada kuali yang disediakan. Lagi pula, karena setiap orang telah mencapai level alkemis, mereka biasanya memiliki kuali eksklusifnya sendiri, jadi konferensi ini mengizinkan para alkemis untuk menggunakan tungku alkimia mereka sendiri. Tentu saja, jika perlu, konferensi ini juga akan menyediakan tungku alkimia yang bagus. Eh, apakah ini pemimpin lembah raja pengobatan, tempat hampir semua alkemis senior berkumpul? Tiba-tiba, kinfan mengangkat sudut matanya, dan pada saat itulah dia melihat sosok perlahan berjalan menuju cincin dari langit. Jatuh, seolah-olah awan putih di langit tidak sengaja jatuh. Namun sosok ini mengenakan jubah alkemis berwarna putih, dan janggut serta rambutnya semuanya putih, terutama janggut putih di depannya, yang panjangnya setengah meter dan terlihat sangat anggun, lebih mirip awan. Ini adalah seorang lelaki tua dengan perawakan yang agak kurus. Dia terlihat berusia lebih dari seratus tahun. Dia bahkan sedikit reyot dan sepertinya dia akan mati, tapi itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Tidak ada yang berani meremehkan orang tua seperti itu. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu akhirnya mendarat dengan ringan di atas ring dengan kakinya, tapi begitu ringan sehingga dia tidak menimbulkan debu apapun. Semuanya, selamat datang di konferensi alkimia ini. Kemudian, suara berukuran sedang menyebar ke seluruh tempat. Suara ini sedikit lembut, tidak sekeras bel tadi, tapi itu memiliki kekuatan magis yang lebih besar, sehingga setiap orang mau tidak mau memadatkan pikiran mereka dan memusatkan perhatian mereka. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Ada lebih dari 100 ribu orang di tempat itu, bernapas hampir bersamaan. Anda bahkan dapat mendengar suara pin jatuh dengan mudah. Sebagai pemilik lembah Yao Wang, dengan ini saya menyambut semua peserta konferensi alkimia atas nama lembah Yao Wang, serta penonton yang hadir untuk mendukung mereka. Terima kasih. Matanya menyapu penonton, suara ini terdengar lembut lagi. Suara ini tidak memiliki kekuatan ofensif apapun, tetapi mudah bagi orang untuk jatuh ke dalamnya. Rasanya sulit bagi semua orang untuk keluar sebelum guru lembah selesai berbicara. Kekuatan master lembah ini sangat kuat, saya khawatir hanya level Jinyang Marsial Sein yang dapat menandinginya. Melihat ini, mata Qin Fan tertuju pada saat ini, dan diam-diam dia kagum di dalam hatinya. Dan dia bisa merasakan bahwa meskipun master lembah raja pengobatan itu kurus dan kecil, jiwanya sangat kuat, dan keterampilan alkimianya jelas sangat kuat. Saya yakin semua orang mengetahui aturan konferensi alkimia kita, dan saya tidak akan menjelaskan detailnya di sini. Pada saat ini, master lembah raja pengobatan tersenyum ramah, dan sekali lagi mengarahkan jubahnya ke meja peristirahatan sang alkemis. Saya mengumumkan bahwa konferensi alkimia ini telah resmi dimulai. Berikutnya adalah kompetisi para alkemis junior. Selamat datang para alkemis kami. Suara terakhir datang, dan sang guru lembah kemudian mengenakan jubahnya pada dirinya sendiri aktif. Seluruh orang tiba-tiba menghilang di atas ring. Melihat tangan yang indah ini, seluruh tempat tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gempar, dan kemudian seluruh tempat bersorak dan bersorak. Keheningan yang tertahan tadi akhirnya pecah sepenuhnya pada saat ini. Teleportasi. Mata Qin Fan juga memadat. Dia secara alami bisa melihat realitas gerakan Master Lembah, tapi dia tidak tahu kemana tujuan Master Lembah. Saat penguasa Lembah Yaowang pergi, alkemis lain dari Lembah Yaowang segera keluar sebagai wasit untuk menunjukkan bahwa para alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi pendahuluan dapat memasuki ring. Setiap alkemis adalah orang yang memiliki kekuatan besar, dan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan tingkat Master Bela Diri atau lebih tinggi. Bagaimanapun, sebagian besar alkemis ini sudah tua secara alami rata-rata. Tidak terlalu rendah. Selain itu, karena jiwa alkemis yang kuat, bakat kultifasi mereka umumnya sangat luar biasa. Bahkan jika bakat mereka tidak bagus, mereka akan menggunakan ramuan untuk mengimbangi peningkatannya, tetapi hanya sedikit orang yang biasa-biasa saja. Melihat konferensi alkimia telah diumumkan untuk dimulai, para alkemis ini melompat menuju arena di bawah satu per satu, dan mereka semua tampak luar biasa. Cara wanita bermargali itu tampil di atas panggung pun semakin anggun dan luar biasa. Bak Chatkins yang melayang di pohon willow, membuat banyak penonton bersorak. Akhirnya waktunya untuk memulai. Kin Fan juga sedikit tersenyum saat ini, melompat dan terbang menuju suatu posisi di arena. Kin Fan, dalam konferensi alkimia ini, saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan kuali obat Anda sendiri. Tetapi pada saat ini, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. Suaranya sangat menakutkan dan tidak terlihat sehingga sosok Kin Fan di udara tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, hampir membodohi dirinya sendiri di tempat. Secara umum, transmisi suara pada orang awam akan mengalami fluktuasi, sehingga orang yang mendengar transmisi suara tersebut dapat mengetahui dari mana suara tersebut berasal dan siapa yang berasal darinya. Unduh gratis e-book teks lengkap. Tapi kali ini, suara yang didengar Kin Fan sepertinya berasal dari alam semesta yang sangat halus, membuat Kin Fan sama sekali tidak menyadari dari mana suara itu berasal. Terlebih lagi, suara itu terdengar sangat aneh, seolah-olah telah diubah, kedengarannya seperti a suara laki-laki dan terdengar seperti suara perempuan, terdengar seperti suara lama dan terdengar seperti suara anak-anak, tidak mungkin bisa membedakan suara siapa itu. Yang membuat Kin Fan semakin aneh adalah suara ini bahkan membawa kekuatan misterius, menyebabkan saraf Kin Fan sedikit terhambat sejenak, membuat tubuhnya sedikit berdiri ketika dia mendarat di tanah. Dapat dilihat bahwa Kin Fan sekarang adalah Marsial Sein yang kuat dan memiliki tingkat kendali yang sangat tinggi atas tubuhnya. Tidak mungkin dia melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, para penonton yang hendak bersorak ketika melihat putra keajaiban naik ke atas panggung mau tidak mau terlihat tercengang dan mata mereka terbelalak saat melihat adegan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan penampilan sederhana, putra keajaiban yang selalu penuh keajaiban akan begitu timpang. Yang disebut anak ajaib tidak lebih dari itu. Dan para penonton yang sudah bias terhadap Kin Fan, bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa baik Anda, selalu ada orang di dunia yang iri atau tidak senang dengan Anda. Pada saat ini, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Mungkinkah karena anak ajaib ini menerobos ke alam Marsial Sein terlalu cepat, fondasinya masih tidak stabil. Beberapa orang kuat memiliki pemikiran lain saat ini. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana Kin Fan terpengaruh saat mendengar suara itu. Apakah aku benar-benar salah melihatnya hari itu? Kamu harus tahu bahwa untuk bisa mengendalikan ungu dan api harus memiliki kemampuan pengendalian fisik dan mental yang sangat kuat. Tubuhmu tidak akan pernah tidak stabil dengan setiap gerakan pendaratan, mata Firepill King sedikit menyipit, merasa sedikit terkejut. Tapi sepertinya ada senyuman di matanya. Kin Fan menolak undangannya hari itu, dan dia juga memiliki beberapa keberatan terhadap Kin Fan di dalam hatinya. Dan dia tahu bahwa hanya ada beberapa jenis dan api dibandingkan dengan Li Huo miliknya, dan api dan Nirwana Ungu adalah salah satunya. Jika Kin Fan tidak memiliki ungu dan api, maka dia akan kehilangan lawan yang kuat kali ini untuk memenangkan kejuaraan. Kin Fan sendiri sebenarnya tidak merasakan apa-apa dengan diskusi di antara penonton. Unduh gratis e-book teks lengkap. Suara siapa itu? Siapa yang menyuruhku untuk tidak menggunakan kuali obat keluarga Nan Feng Kin? Dia hanya sedikit mengernyit saat ini, dan kemudian melirik ke tempat besar itu dengan pandangan samar. Tapi dia tidak tahu dari mana suara itu berasal atau dari mulut siapa. Apakah itu orang bijak yang aneh, pembohong tua? Dia tahu ada yang salah dengan kuali obatku, jadi dia dengan baik hati mengingatkanku. Tapi di mana dia sekarang? Kin Fan memikirkan lelaki tua aneh yang ceroboh saat ini. Orang ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dia lihat sama sekali, tetapi dia belum pernah melihat orang ini sama sekali sejak dia mendaftar hari itu. Apakah masih Master of Medicine Valley? Kekuatan orang ini juga tak terduga dan dia datang dan pergi tanpa jejak, tapi kenapa dia mengingatkanku? Kin Fan juga menebak-nebak, tapi dia tidak bisa menemukan Momo di seluruh tempat. Tesnya ternyata adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Atau adakah seseorang yang ingin aku tidak menggunakan kuali obat keluarga ini, dan mereka sengaja berusaha menjadi misterius dan tidak ingin aku mendapatkan hasil yang baik dalam konferensi alkimia. Memikirkan kemungkinan ini, Kin Fan mengalihkan pandangannya ke area kelas atas konferensi alkimia saat ini, dan kebetulan terjadi pada saat itu. Pada saat itu, mata Feng Taichang menoleh, dan mata kedua orang itu bertemu, tetapi Feng Taichang akhirnya menghindarinya dengan berpura-pura tidak disengaja. Kuali obat yang biasa digunakan umumnya merupakan kuali obat terbaik bagi para alkemis, dan setiap alkemis memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan kuali obat baru dengan tergesa-gesa, hal itu dapat memengaruhi tingkat hasil ramuan dan kualitasnya ramuan itu. Segala sesuatu yang mempengaruhinya secara alami akan mempengaruhi hasil konferensi alkimia ini. Pikiran terus mengalir di benaknya, dan Kin Fan juga mempertimbangkan apakah akan mendengarkan suara ini. Para alkemis yang terhormat, semua orang tahu bahwa jika Anda ingin memurnikan ramuan, Anda harus memiliki kemurnian 100% dari cairan spiritual, dan kompetisi alkimia pertama kami adalah memurnikan ramuan. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas kompetisi pendahuluan wasit suara mulai datang dari lapangan. Semua orang dapat melihat bahwa ada banyak bahan ramuan pada platform batu di depan Anda. Bahan-bahan ini adalah ramuan yang relatif sulit untuk disuling dan dimurnikan. Kompetisi ini mengharuskan setiap orang untuk memurnikan ramuan tersebut menjadi dengan 100% cairan spiritual murni, 50 teratas yang berhasil paling cepat dapat berpartisipasi dalam kompetisi kedua dari kompetisi pendahuluan. Dia menunjuk ke depan dengan lengan bajunya, dan melanjutkan alkemis, tolong keluarkan kuali obatmu sendiri, jika semua orang tidak memiliki pertanyaan, kompetisi junior konferensi alkimia ini akan segera dimulai. Ada ratusan alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi penyisihan, dan lebih dari 90% kontestan akan tersingkir di kompetisi pertama ini. Mendengar wasit mengumumkan bahwa kompetisi akan segera dimulai, para kontestan mulai mengeluarkan kuali obat mereka dan meletakkannya di platform batu, dan mulai mengamati ramuan di platform batu segera setelah pengumuman resmi dibuat kami akan segera mulai memasukkan ramuan ini ke dalam kuali obat untuk disuling. Qin Fan adalah satu-satunya yang masih belum mengeluarkan kuali obatnya. Apa yang ingin dilakukan anak ajaib ini? Apakah dia sudah percaya diri? Jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Saat ini, banyak penonton yang melihat sosok Qian di atas ring dan cukup bingung. Namun, banyak pendukung Qin Fan yang masih merasa sangat percaya diri padanya. Lagi pula, banyak rumor tentang Qin Fan menyebar dengan gila-gilaan, dan banyak orang hampir secara memenangui buta memuja putra ajaib ini. Bahkan jika mereka sedikit menyesali penampilan yang terakhir di panggung tadi, mereka tidak kecewa dengannya. Maaf, bisakah Anda memberi saya kuali obat? Namun, pada saat berikutnya, suara Qin Fan tiba-tiba terdengar, membuat orang-orang ini kembali terpana, dan wajah mereka terlihat cukup menarik, dan mereka bahkan saling memandang, merasa sangat terkejut. Bahkan prajurit biasa yang bukan alkemis mengetahui pentingnya kuali obat yang baik bagi seorang alkemis, tetapi sekarang Qin Fan sebenarnya tidak memiliki kuali obatnya sendiri. Apakah anak ajaib benar-benar seorang alkemis? Hal ini membuat para pendukung Qin Fan menimbulkan tanda tanya di hati mereka. Haha, aku tertawa terbahak-bahak. Seorang alkemis bahkan tidak memiliki kuali obatnya sendiri. Apakah anak ajaib ini melewati pintu belakang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia ini? Apakah dia benar-benar seorang alkemis? Percaya atau tidak? Si, saya hanya tidak percaya lagi. Bahkan para kontestan yang juga berada di atas ring mau tidak mau mengarahkan pandangan mereka pada anak ajaib yang telah menarik banyak perhatian ini. Qin Fan, apa yang baru saja kamu katakan? Wasit yang bertanggung jawab atas kompetisi pendahuluan bahkan berpikir bahwa dia salah dengar. Dia tidak memiliki kuali obat sendiri untuk berpartisipasi dalam acara penting seperti konferensi alkimia belum pernah dilakukan sebelumnya dalam begitu banyak konferensi alkimia. Bahkan beberapa alkemis yang suka pamer tidak berani menggunakan ini untuk pamer. Lagi pula, jika kuali obatnya diganti, ramuannya mungkin tidak bisa dimurnikan kapanpun membodohi diri mereka sendiri. Saya ingin kuali obat. Bukankah saya mengatakan bahwa konferensi alkimia juga menyediakan kuali obat? Qin Fan melanjutkan dengan wajah yang sangat tenang saat ini, seolah-olah dia tidak mendengar tatapan dan komentar di sekitarnya sama sekali. Ya, ya, kalau begitu tunggu sebentar. Wasit tertegun, lalu dia harus memerintahkan seseorang untuk membawakan kuali obat cadangan. Faktanya, meskipun konferensi alkimia juga memiliki kuali medis yang bagus, kuali tersebut hanya digunakan untuk mencegah kontestan mengalami kecelakaan seperti kuali yang meledak selama kompetisi. Kuali tersebut harus digunakan bahkan sebelum dimulai. Pertama, segera, kuali obat yang dibutuhkan Qin Fan dibawa dan ditempatkan di platform batu di depan Qin Fan. Qin Fan melihat kuali obat yang ditempatkan di platform batu, dan terus mengabaikan tatapan dan komentar orang lain. Dia hanya memegangnya dengan lembut dengan kedua tangan, dan telapak tangannya mulai perlahan bergesekan dan berenang di permukaannya, berinteraksi satu sama lain. Komunikasi yang unik. Ini adalah kuali obat baru untuk Qin Fan, jadi dia perlu melakukan upacara penyambungan tripod yang diperlukan untuk menggunakan kuali obat baru, sehingga dia dapat dengan cepat menyelesaikan resonansi dan kerjasama dengan kuali obat baru ini. Hampir semua alkemis mengetahui ritual ini, tapi tidak ada yang menertawakannya. Tentu saja, pemahaman diam-diam yang sebenarnya masih perlu dikembangkan melalui pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak ada alkemis yang akan mengubah kuali untuk sementara waktu selama kompetisi ini. Artinya, pemahaman dan kebiasaan diam-diam yang baru harus dipupuk kualitas ramuannya, saya khawatir itu tidak akan menjadi pil sama sekali. Qin Fan mengamati kuali obat di tangannya dan menemukan bahwa kualitasnya jauh lebih buruk daripada kuali obat yang diturunkan dari keluarganya. Itu hanyalah kuali obat berkualitas rendah ini. Ini adalah kuali obat yang buruk. Kualitas kuali obat yang disebutkan sebelumnya dibagi menjadi tiga tingkatan kuali kipas, kuali halus, kuali tiangong, dan kuali keberuntungan. Setiap kuali dibagi menjadi tiga tingkatan tinggi, sedang dan rendah. Lagi pula, menjadi seorang alkemis berarti Anda memiliki status yang sangat tinggi. Dengan kontribusi keluarga atau pencari alkimia Anda, setidaknya Anda bisa mendapatkan kuali berkualitas tinggi, dan bahkan ada banyak kuali tiangong yang hadir. Namun, belum ada kuali tiangong bermutu tinggi seperti yang diturunkan oleh keluarga Kinfan. Terlihat kuali obat setingkat ini sudah sangat langka. Saya tidak tahu dari mana keluarga Zenwu kelas sembilan yang terbelakang berasal dari kuali obat kelas atas. Semua yang hadir, harap tenang sejenak. Sekarang saya umumkan bahwa kompetisi pendahuluan konferensi alkimia ini telah resmi dimulai. Alkemis, Anda dapat mulai menyempurnakan ramuannya. Menyebar ke seluruh penonton. Namun, meski dia ingin semua orang diam, suara penonton tidak berkurang sama sekali, malah mencapai puncaknya secara tiba-tiba, seperti gunung berapi meletus, dan seluruh venue benar-benar mendidih. Atas perintah wasit, penonton bersorak kegirangan. Teks lengkap tanpa iklan. Peng, 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 segera, ratusan alkemis menepuk kuali obat pada platform batu di depan mereka hampir bersamaan. Gelombang suara rendah benturan emas dan besi terdengar satu demi satu terdengar seperti api ramuan yang mempesona seperti kembang api warna-warni perlahan-lahan naik di atas ring, dan suhu seluruh tempat tampak sedikit meningkat. Peningkatan suhu ini hanya meningkatkan antusiasme penonton. Pemandangan indah di hadapan mereka, dan ratusan ribu penonton terus-menerus berteriak dan bersorak. Harga tiket untuk konferensi alkimia tidaklah murah. Biasanya, alkemis jarang ditemukan, dan semua orang sangat dihormati. Dengan begitu banyak alkemis yang memurnikan obat pada saat yang sama, banyak orang yang belum pernah melihatnya dalam hidup mereka dan keterkejutan psikologis segera membuat orang-orang ini berteriak sekuat tenaga. Di tengah teriakan yang mengejutkan, banyak alkemis yang baru pertama kali berpartisipasi juga terkena dampaknya. Bahkan ada yang kembali memadamkan api alkimia setelah dipersembahkan. Namun, mereka yang bisa menjadi alkemis umumnya memiliki kondisi pikiran yang relatif stabil, sehingga orang-orang ini cepat menyesuaikan diri, dan tidak ada yang berinisiatif untuk mundur dari kompetisi karena terlalu banyak tekanan. Bagaimanapun, peristiwa penting seperti itu, dengan begitu banyak alkemis yang bersaing bersama, adalah pertukaran langka dan kesempatan penting untuk membuat diri Anda dan keluarga terkenal di seluruh dunia. Meskipun kompetisi pendahuluan kali ini adalah untuk menguji kualitas dan kecepatan pemurnian ramuan, dan orang-orang di sekitarnya sudah mulai memasukkan bahan obat ke dalam kuali obat untuk dimurnikan, Kin Fan tidak terlalu cemas saat ini. Dia mengulurkan telapak tangannya dan tanpa tergesa-gesa mengeluarkan api pil putih dan mencobanya di saluran masuk api kuali obat baru. Dia sedang menguji kemampuan kuali obat untuk menahan dan menyaring api pil, serta suhunya, dampak tambahan dan faktor penting lainnya. Hanya dengan lebih memahami kuali obat ini kita bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha saat memurnikan ramuan. Ini disebut mengasah pisau dan memotong kayu tanpa henti. Ngomong-ngomong, setelah Kin Fan menerobos ke alam bawaan, dia tahu bahwa api ramuan dapat memiliki banyak perubahan, dan karena alam bawaan dapat menggunakan energi spiritual langit dan bumi, seseorang bahkan dapat menggunakan beberapa api ramuan yang berbeda, warna api juga berbeda dari sebelumnya. Api alkimia putih yang digunakan Kin Fan sekarang hanyalah api alkimia biasa. Banyak alkemis yang hadir juga menggunakan jenis api alkimia ini. Secara alami, berbagai kemampuannya jauh dari sebanding dengan api ramuan ungu miliknya. Teks lengkap tanpa iklan. Faktanya, dia juga memiliki obat mujarab kelas atas yang jarang digunakan dan belum pernah diperlihatkan kepada orang lain. Kemampuannya juga sangat kuat, tapi ini baru kompetisi pertama, kompetisi untuk alkemis junior. Cukup baginya untuk hanya menggunakan api alkimia biasa. Selain itu, Kin Fan sebenarnya ingin menguji kemampuan alkimianya kali ini. Mungkin tampak agak remeh bagi orang lain untuk tidak mengerahkan seluruh upayanya dalam konferensi alkimia yang penting, tetapi bagi Kin Fan sendiri, dia tidak memiliki ramuan tingkat tinggi di kehidupan sebelumnya karena tingkat seni bela diri yang rendah, tapi dia tetaplah seorang alkemis yang luar biasa. Alkemis termuda dan paling berbakat di dunia. Dia yakin dia masih bisa melakukannya sekarang. Dia tidak akan kehilangan muka dari sekte alkimia dunia tersembunyi. Selanjutnya, Kin Fan akhirnya mulai memurnikan ramuan tersebut. Dia perlahan memasukkan setiap ramuan ke dalam kuali obat, dan kemudian perlahan memurnikannya menjadi cairan spiritual di bawah kendali suhu yang tepat. Padahal titik leleh tiap eliksir berbeda-beda, jadi semakin tinggi suhunya semakin baik, karena jika suhu terlalu tinggi maka kualitas eliksir akan rusak. Ketika dia mulai memurnikan obatnya sendiri, Kin Fan secara tidak sengaja melirik wanita bermargali dari sudut matanya dan menemukan bahwa dia menggunakan kuali obat berwarna merah muda, yang sama bagusnya dengan kuali tiamong perantara. Ia juga menggunakan api ramuan berwarna merah muda yang disebut api kecantikan. Kualitas api ramuan ini tidak rendah. Biasa digunakan oleh para alkemis wanita, cocok dengan fisik wanita, sehingga secara alami lebih mudah digunakan. Namun, alkemis wanita ini tampaknya tidak terlalu memperhatikannya, dia hanya berkonsentrasi pada pemurnian cairan spiritualnya sendiri. Arena sedang berjalan lancar, dan para alkemis semua berkonsentrasi untuk menyempurnakan ramuan di depan mereka. Pada saat ini, penonton di auditorium juga menunjuk dan berbicara dengan penuh semangat. Meskipun banyak penonton yang tidak tahu banyak tentang alkimia, mereka baru saja mendengar usulan wasit dan tahu bahwa kali ini mereka bersaing untuk kecepatan menyempurnakan ramuan, jadi mereka lebih memperhatikan fakta bahwa para alkemis di atas panggung sudah melakukannya, menyempurnakannya. Berapa banyak jenis ramuan yang telah diperoleh? Lihat, alkemis berjubah merah di pojok kanan bahwa arena telah berhasil menyempurnakan lima jenis ramuan dengan begitu cepat. Sungguh menakjubkan. Banyak orang yang hanya menyempurnakan satu jenis sekarang. Ya, saya mengenali orang ini. Dia adalah Kukingshan, master musik nasional Dagon kami. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Saya tidak menyangka dia sudah begitu kuat. Hei, kamu tidak tahu. Kukingshan ini memiliki kakak laki-laki bernama Kukingshan. Dia adalah seorang alkemis senior dan tetua kelas 2 lembah yaowang. Dikatakan bahwa kali ini dia datang untuk menantang saudaranya. Petik 2. Salah satu alkemis, mengenakan jubah merah, menggunakan api ramuan merah tua untuk memurnikan ramuan dengan sangat cepat, yang dengan cepat menarik perhatian semua orang. Siapa nama alkemis wanita itu? Kupikir dia hanya tampan, tapi aku tidak menyangka dia begitu pandai dalam alkimia. Dia saat ini berada di peringkat kedua dalam kecepatan alkimia. Saya menghabiskan banyak uang untuk membeli informasi tentang para alkemis di lembah yaowang. Saya menemukan bahwa alkemis wanita itu bernama Liruoksi. Ini juga pertama kalinya dia berpartisipasi dalam konferensi alkimia. Konon dia berasal dari Dakian Kingdom, tapi tidak ada informasi lain. Haha, sungguh menyenangkan melihatnya membuat alkimia. Sebagai satu-satunya alkemis wanita yang hadir, wanita bermargali tentu saja menarik banyak perhatian, dan banyak orang bahkan terus memperhatikan setiap gerakannya, tidak mau pergi untuk waktu yang lama. Harus dikatakan bahwa wanita ini tidak hanya menggunakan ramuan yang indah, tetapi gerakannya juga halus dan halus, yang enak dipandang. Hehe, lihatlah putra keajaiban. Dia sudah menyempurnakan lima jenis ramuan, tapi dia bahkan belum menyempurnakan satu bahan ramuan pun. Bukankah dia hidup sia-sia? Ya, menurutku api pilnya hanyalah api pil biasa, dan mungkin tidak terlalu berbobot. Bukankah ini satu-satunya kekuatan putra keajaiban? Tentu saja, Kin Fan sekarang terkenal, dan tentu saja banyak orang yang memperhatikannya. Bahkan bisa dikatakan dia adalah penonton yang paling banyak. Melihat penampilan Kin Fan saat ini, beberapa penonton yang bias terhadap Kin Fan sangat marah. Ejekan, dan mereka yang mendukung Kin Fan juga diam-diam khawatir. Bagaimanapun, Kin Fan belum tampil cukup baik sejauh ini. Selain itu, banyak juga alkemis senior yang juga memperhatikan Kin Fan, terutama Li Huo dan King yang pernah melihat Kin Fan menggunakan air ungu dan api alkemis. Dia tidak perlu terlalu memperhatikan, tapi Kin Fan adalah satu-satunya yang belum melihatnya sampai sekarang. Feng Taichang juga memandang alkimia Kin Fan dengan samar. Meskipun Qiyu Bai Hai tidak datang untuk membalasnya, setelah memikirkannya dan mengetahui bahwa Kin Fan juga seorang alkemis, dia samar-samar memahami alasan mengapa Qiyu Bai Hai tidak membasminya. Orang-orang seperti Qiyu Bai Hai tidak takut pada apapun. Satu-satunya kekurangannya adalah ramuan. Feng Taichang menduga Kin Fan pasti menggunakan ramuan itu untuk menyihir yang pertama. Oleh karena itu, Feng Taichang juga sangat ingin mengetahui keterampilan alkimia Kin Fan yang sebenarnya. Namun, sangat disayangkan Kin Fan masih tidak memperhatikan komentar dan pandangan aneh di sekitarnya, dan terus menempuh jalannya sendiri dan menyempurnakan ramuan di platform batu tanpa tergesa-gesa. Ada total 12 jenis ramuan di platform batu ini. Pada awalnya, wajar jika Kin Fan menjadi lebih lambat karena dia menggunakan api pil dan kuali yang tidak dikenalnya akrab dengan kuali dalam waktu lambat adalah mempersiapkan game kedua dan ketiga setelah game pertama. Lagi pula, tidak hanya ada satu kompetisi junior, dia bahkan perlu mengikuti kompetisi tingkat menengah dan lanjutan, dan dia juga bisa menggunakan tungku alkimia ini. Waktu berlalu perlahan, namun teriakan penonton masih terus terdengar. Saya telah menyelesaikan semua bahan ramuan, silakan periksa. Sebuah suara lembut tiba-tiba datang dari atas ring. Seseorang telah menyempurnakan semua ramuan. Itu Kukingshan, Master Musik Nasional Dagen. Dia telah memimpin, dan sekarang dia benar-benar memenangkan tempat pertama dalam kompetisi penyisihan pertama. Hah, alkemis wanita itu juga akan menyempurnakan kedua belas jenis ramuan. Bagaimana dengan putra keajaiban? He he, dia baru menyempurnakan ramuan kelima. Sepertinya tidak ada harapan untuk masuk 50 besar untuk putaran kedua. Di tengah sorak-sorai penonton, ada orang yang berbicara pada awalnya. Bahkan sekarang game pertama akan segera berakhir, perhatian pada Kin Fan tidak berkurang, bahkan karena beberapa alkemis yang patut mendapat perhatian telah selesai, lebih banyak mata yang tertuju dilemparkan padanya, ingin melihat apakah anak ajaib ini masih bisa menciptakan keajaiban. Waktu terus berlalu, dan setiap alkemis mengumumkan bahwa pemurnian ramuannya telah selesai. Pada hari ke-30, Kin Fan sedang menyempurnakan ramuan ke-6. Pada ke-35 kalinya, Kin Fan sedang menyempurnakan ramuan ke-7. Pada ke-40 kalinya, Kin Fan menyempurnakan ramuan ke-8. Tapi mulai saat ini, kecepatan Kin Fan tiba-tiba meningkat pesat. Pada ke-45 kalinya, dia telah menyempurnakan ramuan ke-11. 46, 47, 48. Yang ke-49, saya telah selesai menyempurnakan semuanya. Akhirnya, ketika masih ada tempat terakhir yang tersisa, suara Kin Fan terdengar lembut di atas panggung. 50. Ini kebetulan merupakan tempat terakhir yang tersedia. Ketika mereka mendengar bahwa Kin Fan adalah alkemis ke-50 yang melaporkan bahwa dia telah selesai menyempurnakan ramuan tersebut, banyak penonton yang mengungkapkan keterkejutan dan keterkejutannya. Sebelumnya, banyak orang mengira bahwa anak ajaib ini akan berada di babak pertama kompetisi penyisihan dihilangkan. Teks lengkap tanpa iklan. Alkemis ke-50 yang bisa memasuki babak kedua kompetisi penyisihan adalah Kin Fan dari Kerajaan Dakian. Setelah mendengar sinyal penyelesaian Kin Fan, seorang alkemis berpengalaman segera datang untuk memeriksanya diumumkan kepada seluruh penonton. Ini juga berarti babak pertama kompetisi penyisihan secara resmi telah berakhir. 50 alkemis termasuk Kin Fan dapat memasuki babak berikutnya untuk melanjutkan kompetisi, sementara lebih dari 9 persepuluh kontestan lainnya tersingkir secara brutal. Melihat para alkemis pergi dengan sedih satu per satu, lebih banyak mata tertuju pada 50 alkemis yang tersisa di arena saat ini, terutama Kin Fan, yang merupakan orang terakhir yang memasuki babak kedua komposer Kukingshan. Oke, aku tahu bahwa putra keajaiban tidak akan musnah begitu cepat, dan sekarang dia memang telah menciptakan keajaiban lain. Ya, alasan mengapa anak keajaiban adalah anak keajaiban adalah karena dia bisa melakukan hal-hal yang sulit dilakukan orang lain. Dia bisa naik ke tingkat kedua sambil menggunakan kuali obat baru. Ini keajaiban. Saya yakin anak keajaiban akan terus menciptakan keajaiban. Beberapa penonton yang datang untuk Kin Fan tampak cukup bersemangat saat ini. Ketika ronde pertama akan segera berakhir dan Kin Fan belum menyelesaikan penyempurnaan, mereka sangat gugup hingga jantung mereka berdebar-debar lega, semua orang mengangkat tangan dan berteriak, merasa terinspirasi. Cek, cek, tempat terakhir. Sungguh keajaiban. Bagaimana dia bisa lolos ke game kedua jika dia tidak beruntung? Ya, saya baru saja melihat beberapa alkemis melakukan kesalahan di saat-saat terakhir. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendapatkan putra keajaiban? Keajaiban apa? Saya pikir mereka hanya beruntung. Benar, semua orang akan menunggu dan melihat. Dengan levelnya, saya pikir dia akan tersingkir di game kedua. Beberapa orang yang berprasangka buruk terhadap Kin Fan berkata dengan cara yang aneh, dan ada banyak orang seperti itu. Orang-orang ini iri pada Kin Fan, dan mereka semua ingin melihat Kin Fan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Di bidang alkemis senior, banyak orang menyatakan keprihatinannya tentang penampilan Kin Fan. Penglihatan para alkemis senior ini secara alami tidak sebanding dengan penonton biasa, dan banyak orang yang cukup tertarik dengan penampilan Kin Fan. Unduh gratis e-book teks lengkap. Semakin tinggi pencapaian mereka dalam alkimia, semakin sedikit mereka merasa bisa melihat melalui Kin Fan. Pada awalnya, performa Kin Fan bisa dikatakan sangat biasa-biasa saja, kecepatan pemurniannya sangat lambat dan teknik pemurniannya agak asing, namun kemudian, kendalinya terhadap api membuat orang diam-diam terkesima. Terutama Raja Li Huo. Dia pernah melihat Kin Fan memurnikan ramuan dan tahu bahwa Kin Fan sangat cepat dalam memurnikan ramuan. Namun, penampilan terakhir kali ini membuatnya merasa sedikit aneh kali ini. Jadilah yang pertama menyelesaikannya, tetapi ini bukan yang terakhir. Saat ini, di ruangan tersembunyi jauh di atas venue, penampilan para alkemis di atas panggung terlihat jelas di ruangan ini, tapi tidak mudah bagi siapapun untuk menemukan tempat ini. Master Lembah Raja Pengobatan yang menghilang begitu saja tanpa jejak mengenakan jubah putih dan berdiri ke arah ruangan menghadap ring. Dia dengan lembut membelai janggut seputih saljunya dan menunduk sambil tersenyum. Tuan Lembah, apakah kamu benar-benar menghargai anak ajaib ini? Lagi pula, dia masih muda. Sungguh mengesankan menjadi seorang alkemis di usia 20-an. Jangan berharap dia memiliki keterampilan alkimia yang terlalu kuat. Dia itu adalah dua tetua senior dari Lembah Yaowang, dan salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tempat terakhir benar-benar kebetulan. Menurutku anak ajaib ini agak menarik, tapi meskipun dia akan cukup canggih dalam mengendalikan api pil nanti, jika dia hanya mengandalkan api pil biasa ini untuk memenangkan kejuaraan, aku semoga tidak besar. Anda harus tahu bahwa Li Huo Danwang, Feng Taichang, Kuking Yuan dan yang lainnya semuanya memiliki Danhuo yang bagus. Kata sesepuh lainnya. Haha, kamu bisa memasuki putaran kedua kompetisi pendahuluan ini ketika semua orang tidak optimis tentang hal itu. Bukankah menurutmu ini adalah keajaiban? Penguasa Lembah Raja Pengobatan melihat kembali ke kedua tetua saat ini hanya tersenyum penuh arti dan berkata, Saya pikir ini sebagian besar karena keberuntungan. Tetua pertama mengerutkan kening dan berkata, Keberuntungan. Penguasa Lembah Yaowang tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Mari kita terus menonton. Kin Fan ini, meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa dia bisa memenangkan kejuaraan kompetisi alkimia ini, tapi saya pikir dia akan berhasil dipromosikan ke kompetisi menengah. Sama sekali tidak ada masalah. Mendengar pujian tinggi dari Master Lembah Raja Pengobatan, tetua itu ragu-ragu untuk berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya terus melihat ke arah arena di bawah. Saat ini di arena, sebagian besar platform batu telah dikosongkan, dan 50 alkemis yang tersisa berdiri dengan percaya diri di depan platform batu mereka sendiri. Mereka yang bisa memenangkan ronde pertama ini semuanya dia memiliki latar belakang dan kekuatan. Wajah Kin Fan masih sangat tenang saat ini. Dengan bidang pendengarannya, dia bisa mendengar hampir semua diskusi di telinganya. Namun, keadaan pikirannya juga tenang, dan kemudian dia menyaring semua suara, dengan mata tertutup, diam-diam menunggu dimulainya kompetisi putaran kedua. Setelah putaran pertama tadi, dia telah menguasai hampir semua ciri-ciri kuali obat baru ini. Babak ini, dia sepenuhnya siap untuk kompetisi berikutnya. Dia yakin bahwa di kompetisi berikutnya, seiring dengan meningkatnya kompatibilitasnya dengan kuali obat ini, kualitas ramuan yang disulingnya juga akan meningkat pesat. Mengenai kecepatan pembentukan pil, dia tidak pernah mengkhawatirkannya. Untuk ramuan biasa, meskipun dimurnikan dalam kuali obat biasa, tingkat keberhasilan ramuannya hampir 100%. Hal ini karena pengetahuan rahasia dan pengalamannya dalam sekter ramuan tersembunyi, dan ini juga terkait dengan bakatnya sendiri. Ketika Qin Fan baru saja keluar, dia juga memperhatikan 49 alkemis lainnya dan menemukan bahwa ada 3 dari mereka yang menarik perhatiannya. Salah satunya adalah Ku Qing Shan yang menyelesaikan pemurnian ramuan paling cepat di game pertama, dan lainnya adalah dia sepertinya mendengar nama wanita bermargali yang menggunakan beautifier diumumkan sebagai Liruoksi dari kerajaan Dakian. Dia menebak apakah dia ada hubungannya dengan keluarga pisau terbang. Ada orang lain, seorang lelaki tua berbaju biru. Qin Fan merasa bahwa dia memiliki jiwa yang sangat kuat, tetapi karena dia terlalu jauh darinya, dia tidak dapat mengamatinya dengan cermat Qin Shan dan finisher ketiga setelah Liruoksi. Oke, pertama-tama, selamat kepada 50 alkemis yang masih berada di arena. Selamat telah lolos babak penyisihan pertama. Sekarang Anda memenuhi syarat untuk mengikuti babak kedua mengumumkan kepada semua alkemis dan penonton. Dalam putaran kompetisi ini, pemenang pertama adalah Ku Qing Shan dari Kerajaan Dagon. Kita ucapkan selamat dulu, tapi bukan berarti dia akan mendapat juara pertama di kompetisi junior ini, karena akan ada kompetisi kedua di kompetisi junior kita, dan dia hanya bisa meraih juara pertama di kompetisi kedua ini, itu tempat pertama di kompetisi junior. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan dulu isi dari kompetisi kedua ini. Sebenarnya sangat sederhana, yaitu mengekstrak semua cairan spiritual yang baru saja Anda saring menjadi cairan spiritual yang diperlukan untuk membuat pil, lalu gunakan ini, dan menyempurnakannya. Alkemis yang pertama berhasil menyempurnakan ramuan dan memastikan kemanjurannya akan menjadi juara pertama dalam kompetisi pendahuluan kompetisi alkimia ini. Dan 10 besar yang berhasil menyempurnakan ramuan juga dapat mengikuti kompetisi perantara. Wasit melirik ke arah sang alkemis, lalu tersenyum dan memperkenalkan secara detail. Begitu dia selesai berbicara, sebagian besar dari 50 alkemis yang hadir mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Saat ini, sebagian besar alkemis hanya mengejar kecepatan menyempurnakan semua ramuan, tetapi tidak banyak orang yang mengira bahwa bahan ramuan ini sebenarnya mengandung semua bahan untuk sejenis ramuan. Hanya sedikit dari mereka yang masih terlihat tenang dan percaya diri saat ini, dan Kin Fan adalah salah satunya. Baru saja, dia adalah orang terakhir yang menyelesaikan pemurnian ramuan tersebut. Di satu sisi, dia membutuhkan waktu untuk mengenal kuali obat baru misterius, saya samar-samar berspekulasi bahwa kompetisi kedua ini ada hubungannya dengan ini, jadi saya menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Selain itu, tiga kontestan yang baru saja diikuti Kin Fan juga percaya diri, dan dia seharusnya melihatnya. Faktanya, di game pertama, selain menguji kecepatan pemurnian ramuan semua orang, itu juga menguji penglihatan dan pemahaman semua orang tentang resep ramuan. Jika para alkemis yang telah bersiap untuk game pertama, saya yakin Anda akan jauh lebih santai di game ini, pertandingan kedua. Wasit melihat reaksi semua alkemis di lapangan, tersenyum penuh artis saat ini, dan kemudian berkata dengan lantang sekarang saya umumkan bahwa tempat kedua dalam kompetisi pendahuluan. Kompetisi lapangan telah resmi dimulai. Dapat mengambil tindakan. Setelah mendengar pengumuman tersebut, sebagian besar alkemis di lapangan tampak sedikit bingung. Mereka segera memeriksa ulang obat yang baru saja mereka sempurnakan dan sedang melakukan analisis dan penelitian. Hanya sejumlah alkemis yang dapat langsung memadamkan api ramuan dengan percaya diri. Baru saja mereka memisahkan semua jenis cairan spiritual sambil memurnikannya. Kin Fan tidak mengaktifkan api ramuan saat ini, tetapi dengan santai menepuk kuali, dan bola cairan spiritual segera terbang keluar darinya, dan dia menangkapnya dengan botol batu giyok putih. Kondensasi. Kin Fan kemudian memegang kuali obat di kedua tangannya, mengaktifkan api ramuan, dan memberikan minuman ringan. Sementara semua orang masih berjuang untuk memisahkan obat cair, dia sebenarnya melewatkan langkah pemisahan dan kondensasi sebelumnya dan langsung melanjutkan ke langkah ketiga. Padat, dan setelah waktu yang sangat singkat berlalu, dan bahkan sebelum semua orang dapat bereaksi, Kin Fan memasuki langkah berikutnya. Bagaimana mungkin melihat adegan ini? Banyak penonton yang hadir menjadi gempar, termasuk banyak alkemis senior, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mengumpulkan roh. Tepat ketika semua orang menyatakan ketidakpercayaannya, sidik jari Kin Fan berubah lagi saat ini, dan dia sebenarnya telah memulai proses terakhir mengumpulkan roh untuk membentuk pil. Saat ini, game kedua baru dimulai kurang dari satu menit. Hanya dalam satu menit, Kin Fan telah langsung memasuki langkah mengumpulkan jiwa untuk menjadi ramuan. Ku King Shan, yang menjadi juara pertama pada kompetisi pertama, baru saja memisahkan obat cair dan akan memulai kondensasi. Kin Fan, orang terakhir yang berhasil memurnikan cairan spiritual di antara 50 alkemis tadi, menunjukkan kecepatan alkimia yang mengejutkan di awal ronde kedua. Mustahil, bagaimana mungkin dia sudah mengetahui isi ronde kedua di ronde pertama, dan bersiap sejak ronde pertama, dan dia sudah memadatkan cairan spiritual menjadi embun spiritual. Mengejek Kin Fan belum sepenuhnya menghilangkan senyum sarkastik di wajah mereka. Unduh gratis e-book teks lengkap. Oke, itu memang anak keajaiban. Pantas saja di babak pertama jauh lebih lambat. Ternyata karena saya punya pandangan jauh ke depan. Anak keajaiban pasti akan menempati posisi pertama di babak ini. Kin Fan, kekhawatiran tadi tiba-tiba menjadi sangat menarik. Harus dikatakan bahwa langkah tak terduga Kin Fan tampak lebih mengejutkan, membuat mereka yang awalnya sedikit kecewa dan ragu menjadi lebih antusias saat ini. Saya tidak menyangka Kin Fan akan memiliki taktik seperti itu. Pantas saja wasit tampak terkejut saat memeriksa kuali obat Kin Fan di akhir ronde pertama. Ternyata yang dilihatnya kemungkinan besar adalah embun spiritual. Area alkemis, jejak keterkejutan dan keterkejutan melintas di mata Raja Li Huo. Anak ajaib ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Dan tatapan ketakutan di mata Feng Taichang bahkan lebih sulit untuk disembunyikan. Di game pertama, skill alkimya Kin Fan biasa-biasa saja, dan dia tidak menganggapnya serius. Namun sekarang, dia menemukan bahwa pemuda ini memiliki modal yang besar, dan dia perlu mengevaluasinya kembali. Haha, lihat, aku bilang Kin Fan ini tidak bisa begitu saja. Di ruang tersembunyi, penguasa lembah Raja Pengobatan sedang mengelus janggutnya dengan satu tangan dan menunjuk ke cincin di bawah dengan satu tangan dan berkata dengan senyuman, seolah merasa cukup bersyukur. Mungkin hanya sedikit kepintaran yang membuatnya mengenali resep pil berkulit keras ini, jadi dia melakukan persiapan terlebih dahulu. Namun, meski mendapat keuntungan di game kedua ini, dia sampai dijulingceng begitu cepat, panggung, tapi apakah itu bisa menjadi ramuan masih belum diketahui. Tetua di belakangnya sebenarnya sedikit terkejut dengan penampilan Kin Fan, tapi dia menolak untuk menunjukkannya dan berkata dengan tenang. Haha, teruslah membaca. Dilihat dari teknik pengumpulan rohnya dan kestabilan energi spiritualnya, menurutku dia pasti bisa membuat pil sekaligus. Unduh gratis e-book teks lengkap, de penguasa lembah Raja Pengobatan sedikit menyipitkan matanya saat ini. Saya harap dia tidak mengecewakan harapan guru lembah. Tetua lainnya juga berkata sambil tersenyum. Di atas panggung, Kin Fan tampak sangat tenang saat ini. Dia masih tidak terpengaruh oleh komentar dan perubahan pandangan penonton di sekitarnya, dan dia terus berkonsentrasi mengumpulkan jiwa menjadi ramuan. Kin Fan sangat mahir dalam bidang farmakologi dan memiliki bakat cemerlang. Di babak pertama, ia menyimpulkan melalui analisis farmakologi bahwa ramuan yang disempurnakan kali ini mengandung resep yang dapat meningkatkan kekuatan fisik. Jadi dia memperlambat kecepatan pemurnian di putaran pertama dan melakukan beberapa pemrosesan pada saat yang bersamaan. Dia tidak hanya memisahkan cairan spiritual yang dimurnikan dari berbagai ramuan, tetapi juga secara langsung memadatkan cairan spiritual yang diperlukan untuk memurnikan pil kulit keras di satu sisi, dan membuang yang tidak berguna ke sisi lain. Yang paling penting adalah di akhir ronde pertama, alasan mengapa dia menjadi orang terakhir yang menyelesaikan ronde pertama justru karena dia telah menghitung waktu yang diperlukan untuk kondensasi, dan kebetulan dia membiarkan cairan spiritual masuk ke dalam pendingin kondensasi pada saat itu. Dan jika diselesaikan terlalu cepat, obatnya bisa hilang saat memasuki putaran kedua. Semakin lama selesai, semakin lama ia bisa mempertahankan keadaan kondensasi. Saat Wasit datang untuk memeriksa kuali obatnya tadi, cairan spiritual dalam kuali obatnya sebenarnya sudah mulai mengembun. Namun, kompetisi kali ini mengharuskan ramuan tersebut dimurnikan hingga kemurnian 100%. Jadi Wasit hanya mengungkapkan sedikit keterkejutan saat itu dan tidak mengatakan apa-apa. Saat mengumumkan babak kedua, ia juga mengatakan bahwa jika ia bersiap untuk babak pertama, babak kedua akan jauh lebih mudah tentang dia. Pada saat ini, ketika segel tangan Kin Fan berubah dan teknik pengumpulan roh sekte alkimia dunia tersembunyi digunakan, energi spiritual Zoutian sedikit bergejolak saat ini, dan mulai mengembun di kuali obat di depannya. Karena pil kulit keras ini hanyalah ramuan tingkat bawaan biasa, hanya berpengaruh pada pejuang di bawah alam bawaan, sehingga energi spiritual langit dan bumi yang dibutuhkan sangat kecil, dan tidak akan menyebabkan langit dan bumi menjadi seperti itu, sama seperti ketika Kin Fan awalnya menyempurnakan ramuan suci. Semakin sedikit roh yang berkumpul, semakin mudah untuk membentuk ramuan. Sebaliknya, semakin banyak energi spiritual langit dan bumi yang perlu dikumpulkan, semakin sulit untuk membentuk ramuan. Jika dia hanya menggunakan kuali obat biasa ini, Kin Fan tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk memurnikan ramuan suci. Namun, tidak ada alasan mengapa Kin Fan tidak dapat menggunakan kuali obat biasa untuk mengubah ramuan tingkat bawaan menjadi ramuan. Dia dengan cepat mengumpulkan energi spiritual yang cukup, dan kemudian wajahnya menjadi sedikit serius, dan jejak tangannya berubah lagi. Suntikan semangat. Di bawah tatapan puluhan ribu orang yang hadir, Kin Fan memimpin, mengaktifkan energi spiritual kaya yang terkondensasi pada kuali obat, dan saat ini memimpin dalam memasuki tahap akhir pembentukan kuali obat, eliksir. Kecuali Kin Fan, Ku Qing Shan, yang tercepat di antara yang lainnya, baru mencapai tahap kondensasi embun, dan kebanyakan dari mereka bahkan belum sepenuhnya memisahkan cairan spiritual yang diperlukan untuk pil kulit keras. Proses lainnya secara alami tidak semenarik proses pemasukan roh, jadi wajar jika sebagian besar mata tertuju padanya. Penyuntikan roh merupakan proses pengumpulan lima unsur energi roh langit dan bumi serta evolusi alam semesta. Karena konsentrasi energi roh yang ekstrim, maka telah terkondensasi menjadi warna yang cemerlang. Di bawah kendali Kin Fan, energi spiritual itu seperti pelangi, atau seperti naga dewa yang menghisap air, semuanya langsung diserap oleh pil di kuali obat. Energi abadi lemah, dan lapisan kabut misterius menyelimuti bagian atas kuali obat di platform batu, dan semacam aroma juga menyebar ke seluruh arena. Selesai, Kin Fan meletakkan tangannya dan melihat dengan tenang ke kuali obat di depannya. Sepertinya dia bisa langsung melihat ramuan menarik di dalamnya melalui kuali obat. Saya telah menyelesaikan pemurnian, silakan periksa. Kin Fan mengumumkan dengan tenang tanpa membuka kuali obat. Dia cukup percaya diri dengan keterampilan alkimianya saat ini. Selama ramuan tingkat bawaan tidak memiliki efek khusus lainnya, tidak ada kemungkinan kegagalan infus spiritual. Mendengar suara Kin Fan, seluruh penonton tidak bisa menahan keributan lagi, dan wasit dengan cepat berlari dengan tidak percaya. Meskipun Kin Fan sudah sepenuhnya siap untuk ronde pertama, kecepatan pemurnian ramuan itu terlalu cepat. Kecepatan secepat itu membutuhkan keterampilan waktu alkimia tingkat master dan pengalaman yang kaya. Sungguh luar biasa bahwa Kin Fan dapat mencapai level ini pada usia 21 tahun. Ini benar-benar ramuan ajaib, dan kualitasnya tinggi. Lulus ujian, wasit membuka kuali obat di depan Kin Fan dan segera mengumumkan dengan terkejut, lalu mengangkat ramuan oranye kuning dan memberi tahu dia. Semua orang menonton. Pada saat ini, kurang dari 5 menit telah berlalu sejak dimulainya ronde kedua. Ku King Shan, yang memenangkan tempat pertama di ronde pertama, sekarang menjadi orang tercepat kecuali Kin Fan, tetapi dia juga menjadi yang tercepat baru saja memasuki tahap kondensasi dan dispersi. Yang lain baru saja berhasil memisahkan cairan spiritual, bahkan banyak orang yang bahkan belum berhasil memisahkan cairan spiritual. Ini adalah kompetisi nyata yang menguji keterampilan alkimia semua alkemis. Mungkin karena dia masih muda, alkemis wanita Liruoksi tidak mendapatkan hasil yang terlalu mempesona kali ini hanya beberapa langkah, kecepatan mungkin menduduki peringkat pertama. Ini berarti bahwa di antara 50 master alkimia, kecuali Kin Fan, semua yang lain masih jauh dari menjadi seorang alkimia. Oleh karena itu, tempat pertama dalam kompetisi pendahuluan kali ini akan segera diumumkan. Keajaiban? Inilah keajaiban yang sesungguhnya. Meski Wasit belum mengumumkannya di depan umum, namun seluruh penonton sudah mulai menggila dan heboh saat ini. Tangisan putra ajaib tak henti-hentinya dan menggetarkan langit. Bahkan teriakan orang-orang tersebut telah mempengaruhi kontestan lainnya, sehingga Wasit harus keluar dan menggunakan kemampuan suara rahasianya untuk mengendalikan situasi. Selanjutnya, setengah jam berlalu, dan 10 besar dalam kompetisi penyisihan konferensi alkimia akhirnya ditentukan. Pemenang tempat kedua adalah Ku King Shan dari negara Dagon. Dia memulai di babak kedua, ramuan itu selesai dalam 15 menit, dan tempat ketiga adalah lelaki tua berbaju biru yang diperhatikan Kin Fan sebelumnya. Sedangkan untuk alkemis wanita Liruoksi, dia berada di posisi ketujuh. Dan sekarang 10 tempat untuk kompetisi perantara telah diputuskan, kali ini kompetisi pendahuluan secara alami telah berakhir, dan 40 alkemis lainnya yang belum berhasil menyempurnakan alkimia semuanya telah tersingkir. Dengan ini saya mengumumkan bahwa tempat pertama dalam kompetisi pendahuluan konferensi alkimia ini adalah Kin Fan dari Kerajaan Dakian. Oleh karena itu, dia juga memenangkan gelar master. Kami mendukungnya, kami bertepuk tangan untuknya, konferensi alkimia kami kali ini luar biasa karena tentang dia. Harap ingat nama ini, master alkimia Kin Fan. Tak lama kemudian, suara wasit menyebar ke seluruh penonton. Tiba-tiba, seruan yang baru saja diredam itu benar-benar meletus seperti gunung berapi. Gelombang suara yang melonjak hendak menerbangkan bintang-bintang di langit. Kin Fan masih terlihat sangat tenang saat ini, tetapi sebenarnya hatinya sedikit bahagia, dan darahnya bahkan sedikit mendidih. Harus dikatakan bahwa dengan kuali obat baru dan dan huo biasa, dia bisa memenangkan tempat pertama kompetisi pendahuluan ini. Baginya, ini adalah kehormatan dan penegasan kekuatan. Selain itu, dia tahu bahwa selama dia memasuki konferensi alkimia tingkat menengah, dia bisa mendapatkan gelar master alkimia, dan di tingkat lanjutan, dia bisa menjadi grandmaster alkimia. Sedangkan untuk juara terakhir konferensi alkimia, dia bisa mendapatkan gelar Raja Alkimia. Setelah mengumumkan bahwa Kin Fan telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi junior, Wasid mengumumkan bahwa kompetisi alkimia untuk sementara berakhir. Kompetisi perantara akan diadakan lagi keesokan harinya mengikuti kompetisi junior. Saya pasti tidak akan kalah dari Anda lagi di kompetisi menengah besok. Tepat ketika Kin Fan hendak turun dari ring, sebuah suara samar terdengar di telinganya. Kompetisi menengah besok, saya tidak akan pernah kalah dari Anda lagi. Teks lengkap, tanpa iklan. Mendengar suara kecil ini keluar dari telinganya, Kin Fan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Kemudian dia berbalik dan menyadari bahwa Kukingshan lah yang memenangkan tempat pertama di babak pertama kompetisi penyisihan bahwa orang ini memiliki bakat yang begitu kuat. Semua orang melakukan yang terbaik. Lalu dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum ringan. Faktanya, hanya sedikit pejabat senior di Lembah Yao Wang yang mengetahui konten kompetisi besok. Sekarang Kin Fan tidak tahu tentang apa kompetisi itu, dan dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan menang begitu cepat. Terlebih lagi, pada kompetisi tingkat menengah besok, selain 10 alkemis yang lolos pada kompetisi penyisihan hari ini, juga akan ada beberapa alkemis yang telah diakui oleh Lembah Yao Wang atau yang telah memperoleh gelar master dan kualifikasi pada konferensi alkimia sebelumnya. Kin Fan tidak berani mengatakan sekarang bahwa dia pasti akan memenangkan tempat pertama di kompetisi menengah. Namun, ia memiliki tingkat kepercayaan tertentu untuk mendapatkan kualifikasi untuk melaju ke kompetisi senior. Ketika tiba waktunya untuk mendapatkan gelar alcemi Grandmaster, dia bisa bertarung dengan Feng Taichang. Selama dia mengalahkan Feng Taichang, dia berpikir bahwa Sein Kiyubai Hai yang kejam juga akan tahu bagaimana memilih. Kamu tidak perlu bertarung. Tempat pertama dalam kompetisi menengah besok adalah milikku. Tepat ketika Naku Kingshan ingin mengatakan sesuatu lagi, lelaki tua berbaju biru yang selama ini diperhatikan Kin Fan kebetulan lewat sepertinya mendengar percakapan keduanya dan berkata dengan dingin. Namun, sebelum Kin Fan dan Ku Kingshan sempat melihat lebih dekat orang ini, lelaki tua itu berteleportasi dan menghilang langsung dari ring, hanya menyisakan rasa misteri. Pria tua berbaju biru itu mengganggu suasana. Ku Kingshan dan Kin Fan saling memandang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kemudian mereka berdua tersenyum tanpa diduga, lalu menggelengkan kepala dan berpikir sambil berpikir. Di area kelas atas, menyaksikan Kin Fan pergi, wajah Feng Taichang cukup suram saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Kin Fan benar-benar memiliki kekuatan seorang ahli alkimia, dan sekarang dia masih merasa bahwa anak ajaib ini masih bersembunyi kekuatan. Dia merasakan krisis mengenai keterampilan alkimia Kin Fan yang sebenarnya. Ketika dia menghasut Kiyu Bai Hai untuk membasmi Kin Fan, dia mengandalkan kemampuannya untuk membantu Kiyu Bai Hai menghilangkan racun dari lukanya. Jika Kin Fan juga memiliki keterampilan alkimia yang kuat, dia mungkin mempengaruhi Kiyu Bai Hai untuk menangani keluarga Feng-nya kapan saja. Orang pembawa sial, Kiyu Bai Hai, karena begitu tidak etis dan mudah dihasut oleh Kin Fan. Feng Taichang kemudian menjentikan lengan bajunya dengan marah dan meninggalkan tempat tersebut dengan wajah jelek. Sepertinya skill alkimia anak ajaib ini memang luar biasa, dan pencapaiannya di jalur alkimia juga luar biasa. Sepertinya senjata yang dia gunakan hari itu kemungkinan besar adalah Zhiyun dan api, tapi entahlah, monster tua mana yang mengajarkan hal yang begitu menakutkan, murid. Setelah menonton penampilan Kin Fan di kompetisi pendahuluan, Raja Li Huo dan juga memiliki pandangan yang agak mendalam di matanya. Karena dia bergelar Raja Alkimia, itu berarti dia telah memenangkan kejuaraan kompetisi alkimia ini sebelumnya. Jika dia datang untuk berpartisipasi lagi sekarang, jika dia dapat terus memenangkan kejuaraan, dia akan menjadi Raja Alkimia dua kali sebelumnya, jadi statusnya adalah dia, secara alami akan lebih dihormati. Namun jika ia tidak memenangkan kejuaraan lagi, ia akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Pasti akan ada rumor bahwa Lian Li Huo dan King dikalahkan oleh seseorang di masa depan, sehingga wajahnya tentu saja akan ternoda. Kalau begitu aku juga ingin melihat yang mana api nirwana ungu milikmu atau Li Huoku. Namun, Li Huo dan King juga dianggap sebagai sosok dan telah memenangkan kejuaraan di konferensi alkimia. Setelah melihat Kin Fan beberapa kali lagi, dia juga meninggalkan tempat konferensi, tetapi kali ini dia kembali untuk membuat lebih banyak persiapan untuk kompetisi senior. Dan di ruangan tersembunyi itu, Haha, anak ajaib ini benar-benar tidak mengecewakanku. Master Lembah Raja Pengobatan berkata sambil tersenyum setelah Kin Fan memenangkan tempat pertama di kompetisi pendahuluan tetua Lembah Raja Pengobatan kita. Masalah Ahem, anak ini memang memiliki beberapa keterampilan. Saat ini, dua tetua di belakangnya harus mengakui, tetapi untuk mengetahui seberapa bagus dia, kita harus menonton kompetisi menengah besok. Baiklah, kamu kembali sekarang untuk mempersiapkan kompetisi tingkat menengah besok. Ingatlah untuk membuatnya sedikit lebih sulit. Jangan membuatnya terlalu mudah. Aku harus melihat baik-baik apalagi yang tersembunyi dalam diri anak ajaib ini. Penguasa Lembah Raja Pengobatan menganggup dan melihatnya. Di tempat di bawah, dia berkata sambil berpikir sambil mengelus jenggotnya. Koma, setelah babak penyisihan, Kin Fan tidak tinggal di tempat tersebut lebih lama lagi, dan segera diam-diam meninggalkan tempat tersebut dan berjalan menuju penginapan tempat dia menginap sementara. Tidak ada hadiah dalam kompetisi pendahuluan ini, namun bisa tampil di konferensi alkimia ini adalah hadiah terbesar bagi banyak alkemis. Ini adalah pengakuan atas identitas mereka sebagai alkemis dan kesempatan baik bagi mereka untuk kembali ke negara masing-masing dan setelahnya bergabung dengan keluarga, peningkatan status juga sangat membantu. Jika para alkemis yang bisa mengikuti kompetisi perantara hanya memiliki gelar master alkimia, maka nilainya sangat besar dan tidak dapat ditukar dengan uang berapapun. Dengan gelar ini, tidak hanya statusnya yang sangat mulia, tetapi juga jika ada ahli alkimia dalam keluarga, bahkan keluarga Zen Wu kelas 1 pun tidak akan berani menyinggung perasaannya begitu saja. Adapun bagi mereka yang memenangkan kejuaraan junior, itu seperti menjadi bintang yang mempesona di daratan. Mereka akan menjadi idola para pemuda dan pemudi di seluruh benua. Akan ada banyak sekali orang yang mencari obat mujarab akan disapa dengan hormat ketika mereka bertemu dengan Tuan. Begitu Qin Fan keluar dari tempat tersebut, dia segera menemukan bahwa kerumunan di luar lorong hampir kewalahan. Begitu dia muncul, teriakan fanatik datang ke wajahnya seperti gelombang badai, hampir membuat kewalahan semua penjaga rusak. Jeritan Tuan Qin Fan, putra keajaiban, tidak dapat dihentikan. Qin Fan bahkan samar-samar mendengar banyak wanita muda dan cantik mengatakan hal-hal seperti aku mencintaimu, dia sangat takut sehingga dia buru-buru dia terbang langsung ke udara dan melarikan diri. Setelah melihatnya terbang di udara, banyak orang berlarian dan mengejarnya di jalan. Adegan itu jauh lebih dahsyat daripada para pemburu bintang di kehidupan sebelumnya. Kerumunan bergegas mendukungnya, dan banyak orang bahkan menangis dengan sedihnya, yang membuatnya merasa sedikit bersalah, tetapi dia tidak berani berhenti. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan tahu berapa lama mereka akan menimbulkan masalah. Namun tak heran jika Qin Fan memiliki begitu banyak penggemar. Gelar sebelumnya anak keajaiban dipuja oleh pria, wanita dan anak-anak, dan kini ia juga menambahkan gelar Master Alkimia untuk menarik perhatian mereka, yang mengagumi dan mendambakan kekuasaan. Bagaimana mungkin seseorang tidak menjadi gila? Tentu saja, banyak orang yang mencari seni bela diri dan alkimia di antara mereka. Singkatnya, pada hari ini, hampir seluruh kota Perak membicarakan tentang konferensi alkimia dan putra ajaib, mengatakan bagaimana Qin Fan secara ajaib memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pendahuluan, menyebarkan berita bahwa Qin Fan menjadi semakin menakjubkan, dan terus bergerak menuju kota-kota sekitarnya menyebar. Qin Fan akhirnya kembali ke penginapan dengan tenang. Namun begitu dia memasuki kamar dan sempat menutup pintu dan bernapas lega, ekspresinya sedikit bergerak dan dia langsung melihat ke jendela yang menghadap ke jalan. Seperti yang diharapkan dari seorang anak ajaib, saya tidak pernah menyangka bahwa selain seni bela diri, Anda memiliki prestasi yang luar biasa, dan Anda juga memiliki pencapaian yang begitu tinggi di bidang alkimia. Selamat telah memenangkan juara pertama kompetisi junior kali ini, sia-sia aku mengizinkanmu hidup lebih lama. Setelah mengetahui kembalinya Qin Fan, sebuah suara yang sedikit dingin terdengar. Senior Ruthless Saint memang pantas mendapatkan reputasinya. Dia bisa menemukanku begitu cepat. Qin Fan hanya tersenyum tipis, duduk di meja, menuangkan secangkir teh, dan menjawab, Orang ini tentu saja adalah Kiyu Baihai. Qin Fan tidak menyangka orang ini masih akan menemukannya. Aku, Kiyu Baihai, sudah lama tinggal di Monster Wasteland. Aku tahu cara mengejar aroma orang, jadi jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Kiyu Baihai terus berkata dengan acuh tak acuh. Melarikan diri? Kenapa kamu melarikan diri? Bukankah aku sudah membuat perjanjian dengan seniorku? Selama aku mengalahkan Feng Taichang di konferensi alkimia kali ini, kamu akan membiarkan aku mengobati lukamu. Ekspresi Qin Fan tidak berubah semua setelah mendengar ini. Dia hanya mengatakannya dengan enteng. Setelah dia memadatkan dunia kecil air dan api, dia tidak lagi takut pada Kiyu Baihai. Jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika dia adalah orang suci bela diri tingkat 7, dia mungkin tidak akan dikalahkan. Saya hanya mengingatkan Anda untuk tidak melupakan perjanjian di antara kita. Kiyu Baihai akhirnya berbalik saat ini, menatap mata Qin Fan dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, aku bilang aku bisa menyembuhkan lukamu, dan aku akan menepati janjiku. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membantumu setelah konferensi alkimia ini. Qin Fan masih acu-ta'acu dengan tampilan ini, dan baru saja mengambilnya dia menyesap tehnya dan terus berbicara dengan tenang. Lalu kamu bilang hadiah juara konferensi alkimia ini berisi ramuan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan lukaku. Seberapa yakin kamu bisa memenangkan kejuaraan? Sejauh yang aku tahu, para alkemis yang berpartisipasi dalam konferensi alkimia ini semuanya sangat kuat. Tidak mudah untuk memenangkan kejuaraan. Kiyu Baihai berkata dengan suara yang dalam lagi. Faktanya, setelah mengetahui bahwa Qin Fan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pendahuluan kompetisi alkimia, dia mempercayai sebagian besar dari apa yang dikatakan Qin Fan sebelumnya. Saya akan mencoba yang terbaik. Qin Fan hanya berkata dengan ringan. Jika Anda benar-benar dapat membantu saya menghilangkan racun sepenuhnya kali ini, saya, Kiyu Baihai, akan mengingat kebaikan ini. Mendengar ini, Kiyu Baihai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada yang lebih serius kali ini. Setelah mengatakan itu, dia berkedip dan dengan cepat menghilang ke kamar Qin Fan. Melihat Kiyu Baihai pergi, ekspresi Qin Fan tetap tidak berubah, dan dia terus mencicipi teh di cangkir tanpa tergesa-gesa. Penginapan ini disiapkan untuk alkemis berstatus tinggi, dan kualitas makanannya sangat tinggi. Namun meski bersikap cuek, nyatanya ia sangat berhasrat untuk menjadi juara kompetisi alkimia. Tidak hanya untuk Kiyu Baihai, tetapi juga untuk dirinya sendiri dan seluruh keluarga Nanfeng. Selama dia memenangkan kejuaraan kompetisi alkimia ini, statusnya dan keluarganya pasti akan meningkat pesat ketika janji lima tahun dengan keluarga Qin di Kiguk-guk tiba, akan ada lebih banyak kepastian. Tidak peduli apa, aku tidak akan kehilangan wajah dan men dunia tersembunyi. Setelah menghabiskan teh di cangkir, Qin Fan bergumam dengan suara yang baru saja dia dengar. 710